Kelana Buwana Jilid 6. Ternyata dia punya suatu kesempatan untuk bisa bertemu dengan Boh Chong Tiu, persoalan ini, kini sedang bergejolak di dalam sanubarinya. Kesempatan itu adalah bahwa Boh Chong Tiu hendak mendirikan partai atau aliran tersendiri di Tionggoan, yaitu bahwa dia hendak membangun kembali Housiang Pei di tanah leluhurnan luas dan besar ini. Waktunya sudah ditentukan yaitu pada bulan 9 tanggal 9. Jarak waktu masih satu bulan. Tempatnya ditentukan di puncak Taisan. Membuka aliran mendirikan partai adalah sebuah peristiwa besar, maka sejak beberapa waktu yang lalu Boh Chong Tiu sudah menyebar luaskan undangan kepada para Chiang Bun Jin dari golongan dan aliran besar, para pangcu atau ketua dari berbagai pang dan HWE besar dan kecil, tidak lupa para tokoh-tokoh kenamaan di Ibu Lim. Sudah tentu Kim Tioh Liu suami istri merupakan orang-orang yang tercantum di dalam daftar undangan untuk menyaksikan dan merestui pendirian partai baru ini. Lim Bu Siang adalah murid dari Housiang Pei, adalah jamak bila dia hadir di dalam pendirian kembali aliran perguruannya, tapi karena dia ingin menghindari pertemuannya dengan piawakonya, tempoh hari waktu Su Ang Ing memberi kabar ini kepadanya, dia hanya tunduk diam tidak memberi jawaban dan reaksi. Mungkin Su Ang Ing hendak menghindari kedukaannya, selanjutnya ia pun tidak pernah menyinggung persoalan ini lagi. Tak lama kemudian terjadilah urusan mengenai keselamatan Beng Go An Chow ini. Maka Kim Tioh Liu suami istri lantas minta bantuannya untuk memberi kabar kepada Beng Go An Chow. Ang Ing Ciu Ciu minta aku menerima tugas ini datang ke Soh Ciu, mungkin untuk memberikan alasan kepadaku untuk menghindari pertemuan di puncak Taisan, begitulah Lim Bu Siang mereka reka dalam hati. Mendadak teringat pula olehnya ucapan Su Ang Ing kepadanya sebelum mereka berpisah. Su Ang Ing berkata kepadanya, beberapa tahun terakhir kau jarang kelana, dikanggau, kecuali datang ke rumahku, kau selalu menutup diri di rumah memperdalam ilmu pedang, apakah kau tidak merasa kesepian? Sudah biasa, sedikit pun tidak terasa lagi olehku. Ada lebih baikkah sering luntang lantung di luaran. Beberapa tahun sudah kau kembali ke Tionggoan, namun selama ini kau belum banyak mengikat persahabatan dengan orang lain? Waktu di luar lautan aku pun tidak punya sahabat. Cuma di waktu berada di HWI Hutu, ada seorang sahabat laksana saudara sekandung saja, sahabat yang dia maksud adalah Lian Jai Hang yang kini sudah menjadi Piau Sohnya. Tak herankah selalu jadi terkenang saja kepada Piau Kogoda Su Ang Ing tertawa. Maaf kalau aku bicara terus terang, menurut tanggapanku, bila kau ada berkenalan dengan beberapa sahabat lain, perasaanmu pasti lebih terbuka dan lapang. Kini teringat akan kata-kata itu, otak limbus yang tiba-tiba terbayang wajah Song Teng Xiao, serta merta mukanya merah, kenapa mendadak aku teringat kepadanya? Song Teng Xiao adalah seorang pemuda yang cakap ganteng dan lemah lembut, begitu setia terhadap kawan, teringat akan hal-hal itu, mau tidak mau limbus yang harus mengakui bahwa ia mulai merasa simpatik terhadapnya. Selamanya belum pernah timbul bayangan laki-laki kedua dalam menaku, mungkin karena itulah, maka aku beranggapan sendiri terlalu mencintai Piau Kogoda. Tapi teringat pula beberapa patah kata Su Ang Ing yang lain. Pada suatu hari ia duduk mengobrol dengan Su Ang Ing, lama-kelamaan bicara asik dari hati ke hati, diceritakan oleh Su Ang Ing bahwa sebelum ia berkenalan dengan Kim Tio Kliu, ia sudah pernah menaruh simpatik terhadap dua sahabat laki-lakinya yang lain. Sebetulnya Limbus Yang tiada niat mengorek rahasia pribadinya, namun mendengar ceritanya ini ia jadi tertarik katanya, begitu? Siapa pula kedua orang itu? Salah seorang adalah Litun yang sekarang menjadi Hupang Culiok Hapang kita, seorang yang lain adalah Tojuang Ing Hwe sekarang Lelemsing. Kedua orang ini adalah tokoh kosen yang tenar di Kangong, terutama Lelemsing adalah tokoh muda yang menjulang bersama Kim Tio Kliu, sangat disegani oleh sesama sahabat Bulim. Diam-diam terpikir oleh Limbus Yang, Lelemsing dan Kim Toako adalah sahabat kental, sungguh sulit dimengerti bahwa di antara mereka tidak pernah timbul bentrok atau pertikaian. Su Ang Ing melanjutkan, Litun sesuai dengan namanya, sikapnya jujur dan polos, lemah lembut lagi. Dengan Lelemsing justru berlawanan, gagah perkasa dan besar cita-citanya. Waktu kecil aku sering bergaul sama Litun, para Tobak di dalam pang kita sama menyangka bahwa aku sudah jatuh hati terhadapnya, sebetulnya aku hanya menganggapnya sebagai Toa Kokku sendiri. Sementara Lelemsing sama tujuan dan satu cita-cita denganku, suatu ketika hubunganku amaterat dengannya, sampai pernah suatu ketika Tio Kliusalah paham menyangka aku sudah jatuh cinta kepadanya. Akhirnya, baru paham duduknya perkara. Hubungan eratku dengan Lelemsing tidak lebih hanya sebagai teman kental belaka, cinta kasih antara saudara sekandung cinta sesama kawan, dan cinta antara suami istri sebetulnya mempunyai perbedaannya sendiri-sendiri, tapi kalau kau sendiri belum pernah mengalami ujian akan ketiga perasaan yang tidak sama itu, mungkin suatu ketika kau bisa dibikin pusing tujuh keliling. Tujuan Soang Ing adalah bicara secara kenyataan di depan mata, diam-diam ia memberi kisikan kepadanya, perasaannya terhadap Boh Chong Tiu tidak lebih hanya. Perasaan persaudaraan antarikatan kekeluargaan belaka, berarti termasuk cinta kasih antara saudara sekandung belaka. Namun teringat akan kata-kata penjelasan itu, timbul kesan lain dalam sanubari Limbus yang simpati kadangkala bisa berkembang menjadi perasaan cinta terhadap seseorang, tapi bukan termasuk asmara, sekarang Limbus yang mulai paham dan menyadari akan perbedaan ini. Dia mengakui bahwa dia rada simpatik terhadap Song Teng Xiao, namun Song Teng Xiao tidak lebih masih merupakan laki-laki yang asing dalam relung hatinya. Meski lubuk hatinya terbayang akan Song Teng Xiao, namun tidak terasakan olehnya bahwa hatinya jadi sedih atau murung setelah mereka berpisah. Tapi sejak aku ditinggalkan Piao Ko, aku amat berduka, Mungkinkah ini hanya perasaan cinta kasih antara persaudaraan belaka? Tapi lalu terpikir pula olehnya. Kenapa aku bisa memikirkan laki-laki kedua? Kenapa aku mulai curiga pada relung hatiku sendiri bahwa benarkah aku betul-betul mencintai Piao Ko? Bagai mana jua, demikian batin limbu siang, Boh Chong Teng Xiao adalah Piao Ko ku, Chi Yang Bun Jin dari Hau Siang Pei kita, bagaimana juga aku tidak akan bisa selalu menghindari pertemuan dengan dia. Terpikir pula olehnya, Chong Sin Leong amat benci terhadap Piao Ko, kini dia sudah terima diperalat oleh pihak kerajaan, kini Piao Ko hendak mendirikan partai menegahkan aliran, bila diketahui oleh dia, mungkin dia bakal menuntut balas di muka umum, bukan mustahil ini bisa terjadi, terpikir sampai di sini pikiran limbus yang menjadi mantap dan bulat tekatnya. Dia berkeputusan untuk hadir dalam pertemuan besar di Thaisan nanti. Cuma kalau aku tidak kembali dulu, ke rumah Kim To Ako, tentu dia menyangka terjadi sesuatu atas diriku, kuatirnya aku tidak keburu menyusul tiba di Thaisan, bagaimana baiknya? M, orang hidup sering mengalami kejadian yang diluar dugaan, Kim To Ako menyuruh aku beri kabar kepada Beng Go An Chow, sebaliknya aku hanya bertemu dengan sahabat baiknya Song Teng Xiao, sebetulnya aku tidak sudi bertemu lagi dengan Piao Ko, sekarang mau tidak mau aku harus memburu waktu menyusul ke Thaisan. Beng Go An Chow itu sebetulnya orang macam apa, begitulah limbus yang melayangkan pikirannya, tanpa terasa ia sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Waktu itu, Beng Go An Chow pun sedang menempuh perjalanan seorang diri, seperti keadaan limbus yang, hatinya pun sedang bergejolak, sulit ia menenteramkan pikirannya. Debu mengepul tinggi terhembus angin besar mengotori seluruh badannya. Sembari mengebut-ngebut kotoran debu di atas badannya, Beng Go An Chow melangkah lebar melanjutkan. Titik ke depan, waktu itu ia beranjak di jalan raya di dataran rendah di daerah Huaipak. Ini terjadi pada hari keempat setelah ia meninggalkan Soh Chiu, waktu itu sudah lama ia menyeberangi sungai Tiangkang. Meski hanya terpaut sebuah sungai, namun pemandangan antara selatan dan utara kedua sisi sungai besar ini jauh berbeda sekali. Kedua jalan ini tiada terdapat pepohonan yang rindang, jalan yang gundul pelontos tak berujung pangkal ini cuma terdapat rumput liar yang sudah menguning di lumuri debu-debu tebal. Tapi pemandangan sih tidak sejelek itu, karena padang lalang nan luas dan belukar ini di mana-mana terbentang rumput-rumput merah yang menambah semaraknya kehidupan di musim rontok ini. Rumput merah adalah tumbuhan liar yang paling aneh kera hidupnya di daerah Huaipak ini, punggung daunnya berwarna hijau gelap. Sedang permukaan daunnya warna merah menyolok tumbuh memanjang seperti dedaunan rumput alang-alang, kalau tumbuh lurus tingginya ada yang sampai enam kaki, lebih tinggi dari kepala manusia. Waktu itu memang musim subur dari tetumbuhan rumput-rumput merah ini, selayang pandang padang lalang yang tidak berujung pangkal ini, semua ditaburi oleh warna merah. Keadaan sanubari Bengko Ancau saat itu pun seperti keadaan alam di sekelilingnya, pedih dan mendolu, namun dalam keperihan hatinya itu mengandung segulung api yang menyala. Pemandangan kampung halaman sudah tidak kelihatan lagi di belakang sana tertutup oleh mega putih, namun kenangannya terhadap beberapa orang masih timbul tenggelam dalam sanubari Bengko Ancau, tidak mau lenyap dan hilang. Teringat akan kejadian malam itu, tak terasa ia menghela nafas, pikirnya, perempuan baju hitam itu kecuali Huncilo, tak mungkin orang lain. Tapi kenapa dia harus menyingkirkan diri dari hadapanku? Meski tidak bisa melanjutkan hubungan mesra kami dulu, apa halangannya ia bertemu muka dengan aku? Ai, setiap saat, setiap hari teramat rindu, namun begitu jumpa seperti tidak kenal. Kecerobohankulah yang harus disalahkan sendiri. Sekarang dia sudah punya suami punya anak, menempuh jarak jauh meluruk datang seorang diri menjenguk aku tanpa peduli omongan kotor orang, sungguh sulit terjadi pada lain orang. Dalam lintasan lain terbayang olehnya Lusubi, teringat olehnya Siausumo Ai yang lincah jenaka ini mau tidak mau sanubarinya rada diceka merasa menyesal, batinnya, orang yang pernah gagal seperti aku, sulit untuk bangkit kembali. Terpaksa aku harus menampik kebaikan Siausumo Ai, semoga Siausumo Ai bisa menjalin ikatan mesra dengan Song Teng. Siaus, kelak pasti hidup rukun bahagia sampai di hari tua. Dengan Teng Siaus dia jauh lebih cocok daripada dengan aku. Di saat ia beranjak dengan pikiran kusut dan perasaan bergolak itulah mendadak didengarnya kelintingan kuda, tampak dipadang luas di sebelah sana, rumput-rumput merah tumbuh tinggi subur itu seperti tersarup menyingkir ke samping, dari sebelah dalamnya menerjang keluar seekor kuda gagah. Itulah seekor kuda suri merah yang berbulu merah gagah perkasa, keempat kakinya berbulu putih. Yang menunggang di atas punggungnya adalah seorang laki-laki kekar kasar berjambang bau lebat dan kaku. Kuda yang amat bagus. Laki-laki penunggang kuda yang berperawakan kekar gagah ini mungkin seorang enghiong dari kalangan begal, sebentar saja terlihat oleh Benggo Ancao kuda itu sudah tiba di jalan raya, sekejap saja sudah berlari lewat dari samping tubuhnya, secepat angin lesus. Di saat lewat di samping Benggo Ancao, laki-laki kekar itu mendadak berseru heran, kedua biji matanya yang tajam laksana sepasang gunting tajam menatap ke arah dirinya, agaknya ia hendak bicara apa-apa, namun diurungkan, sekejap saja kudanya sudah lari jauh dan tidak kelihatan lagi. Kalau orang ini cuma pelancong biasa, tidak mungkin mencongklang kudanya di padang rumput tanpa melalui jalan raya. Namun akhirnya ia ambil jalan raya yang datar ini. Tiba-tiba melonjak hati Benggo Ancao, mungkinkah dia meluruk kepada diriku? Kalau dugaanku tidak salah, nanti sebentar tentu ia akan kembali. Betul juga tidak berselang sesuihutan dupa, terdengar derap kuda sayup-sayup dihembus angin, tampak laki-laki berjambang bauk itu mengaburkan kudanya mendatangi pula. Ternyata benar meluruk kepada diriku demikian betin Benggo Ancao. Dasar cerdik dan cermat, segera ia lantas memikirkan asal-usul orang yang mencurigakan ini, terdapat dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan orang ini adalah begal tunggal dari Kangou, bertujuan membegal harta bendanya. Sudah pergi kembali lagi, bertujuan menyelidiki keadaan dirinya, setelah jelas dan pasti baru akan turun tangan. Kemungkinan kedua, laki-laki kekar ini adalah cakar ala pala pihak kerajaan, mendengar kabar lantas mengejar jejaknya. Cuma orang masih belum berani ambil kepastian bahwa dirinya adalah benar Benggo Ancao wadanya. Berpikir Benggo Ancao, kalau dugaan yang pertama, tiada halangannya aku bicara terus terang kepadanya, bahwa dia sudah salah mata. Aku bukan kambing gemuk, hanyalah seorang pelajar Rudin yang tidak punya bekal apa-apa. Kalau dugaan kedua, hehehe, berarti dia sudah bosan hidup, terpaksa aku harus mencuci goloku dengan darah segarnya. Sekejap saja laki-laki kekar berjambang itu sudah menghentikan kudanya di hadapan Benggo Ancao, matanya yang tajam mengamat-amati Benggo Ancao, lalu bertanya dingin, kau sahabat dari kalangan mana? Pertanyaan ini benar-benar di luar dugaan Benggo Ancao, umumnya kaum begal memang suka mengajukan pertanyaan macam itu terhadap mangsanya, sebaliknya bila cakar ala pala perejaan tidak mungkin punya nada yang lain dari kebiasaan mereka. Sejenak Benggo Ancao melongot, diam-diam ia menerawang, mungkinkah dia orang dari kalangan kita yang sama waktu dengan dingin ia balas menatap, dilihatnya kedua biji match laki-laki kekar berjambang ini lapat-lapat mengandung hawa membunuh, jelas kedatangannya bertujuan kurang baik. Benggo Ancao sendiri sekarang sudah merupakan buronan pemerintah, begitu mendapat tahu tujuan orang yang tidak mengandung maksud baik, tidak bisa tidak ia harus hati-hati dan bersiaga, pikirnya, peduli siapa dia, aku harus mencari akal dan ngelantur saja, akan kulihat bagaimana reaksinya. Sebetulnya akulah yang mengajukan pertanyaannya tadi. Setelah berkeputusan Benggo Ancao tidak mau memperkenalkan diri lebih dulu, maka dengan sikap tidak mengerti dan bodoh, ia berkata, apa katamu? Aku bukan pedagang keliling, aku tidak membawa barang bekal berharga apa-apa. Laki-laki kekar berjambang dapat melihat bahwa Benggo Ancao membekal ke pandayan silat, hidungnya lantas mendengus, pikirnya, keparat ini jelas pura-pura belaka tapi walau dia tahu Benggo Ancao bukan orang biasa, namun belum jelas akan haluan Benggo Ancao, maka ia pun tidak berani terlalu semerono. Menahan sabar matanya mendulik, katanya keras, ku tanya kau, apa kerjamu? Benggo Ancao menjawab, aku sedang jalan, tidak melanggar kesalahan apa-apa. Laki-laki berjambang bauk menjadi naik pitam, pikirnya, bangsat ini kiranya pandai pura-pura, dia anggap aku opas yang hendak menangkap buronan. Melihat air muka orang berubah, diam-diam Benggo Ancao berseru dalam hati, nah mulai, diam-diam ia genggam gagang pedang yang dia sembunyikan di dalam bajunya, ia sudah siaga. Tak duga laki-laki kekar itu cuma menggigit bibir, hawa amarahnya kelihatannya dapat dikekang, akhirnya berkata tawar, baiklah, kalau kau tidak mau menjelaskan, ya sudah. Aku cuma ingin tanya, adakah kau pernah lihat seorang laki-laki yang menunggang kuda kuning lewat dari jalan raya ini? Kiranya laki-laki berjambang bauk ini semula hendak membekuk di Benggo Ancao dan mengompes keterangannya, namun akhirnya ia berpikir lain, bangsat ini kelihatannya bukan orang baik-baik, tapi bukan mustahil pandangan mataku yang salah lihat. Beberapa teman lama sama menasehati aku, katanya wataku yang kasar dan berangasaknya, harus cepat-cepat diubah, kenapa penyakit lama ku hendak kumat kembali? Benggo Ancao menjawab, sudah setengah harian aku menyelusuri jalan raya ini, kau lah orang pertama yang ku jumpai menunggang kuda. Orang macam apa dan apa kerja orang itu, apakah temanmu? Bertaut alis laki-laki berjambang bauk, katanya, kalau kau tidak melihatnya, tidak usah kau cerewet, sementara dalam hati ia membatin, sekarang aku tiada tempo mengobrol dengan kau, sekembaliku nanti akan ku cari kesempatan untuk menyelidiki asal usulmu, tahu-tahu cambuknya terayun. Ia keperak kudanya terus berlari kencang di telan dibu tebal yang mengepul di belakangnya. Benggo Ancao pura-pura menggerutu, gumamnya, kau yang cerewet atau aku yang cerewet? Huh, kata-kata ini seharusnya terbalik di ucapkan setelah melihat laki-laki berjambang bauk itu sudah pergi jauh, dalam hati ia lantas membatin, ternyata pandanganku pun meleset. Sebetulnya dia sudah siap untuk bergebrak dengan laki-laki berjambang bauk, tak duga setelah bertanya beberapa patah, orang tidak menunjukkan gerak-gerik, malah terus tinggal pergi habis perkara, keruan ia jadi heran dan uring-uringan. Tapi Benggo Ancao sendiri punya tugas khusus yang harus segera dilaksanakan, kalau toh laki-laki itu sudah tinggal pergi, maka ia pun tidak ambil dalam hati. Begitulah dia melanjutkan perjalanan, waktu maghrib mendatang ia tiba. Di sebuah kota yang dinamakan Jiatsio, maka di kota ini ia mencari hotel untuk menginap. Jiatsio terletak di persimpangan jalan yang menuju ke utara dan selatan, merupakan kota perdagangan yang ramai, maka meski kotanya kecil namun penduduknya amat padat. Benggo Ancao berhasil menemukan sebuah penginapan, ternyata kamar penginapan di sini jauh lebih bagus dari kota-kota di Karesidenan, bangunan penginapan ini berbentuk persegi, terdiri dari puluhan kamar yang berderet-deret, di sebelah samping terdapat kandang kuda. Di waktu Benggo Ancao memasuki penginapan ini, pandangannya mendadak menjadi terang, tampak di pekarangan samping sana dilihatnya seorang laki-laki berpakaian baju hitam sedang menuntun seekor kuda kuning. Laki-laki baju hitam itu sedang bicara dengan pemilik hotel, kelihatannya dia pun tamu yang baru tiba dan hendak mencari kamar. Terdengar laki-laki baju hitam berkata, kuda tungganganku ini harap kau rawat baik-baik, dua hari ini agaknya dia rada kurang wajar, aku khawatir malam hari diak kedinginan, paling baik kalau bisa menempatkan di kandang sebelah tumpukan jerami, sembari berkata ia merogoh keluar sekerat uang perak, terus dijajalkan ke tangan pemilik hotel. Sekerat uang perak seharga puluhan hari uang sewa kamar, agaknya pemilik hotel tidak mengira orang begitu rail, sekali keluar uang lantas sedemikian banyaknya, keruan tertegun, kilas lain ia sudah membungkut-bungkuk seraya berseritawa kegirangan. Berkatalah pemilik hotel pura-pura mengambil hati, itu adalah tugas dalam bagian kami, kenapa tuan harus mengeluarkan ongkos segala mulut bicara sementara. Tangan sudah diulurkan menerima uang perak itu terus dimasukkan ke dalam saku bajunya. Kejap lain ia sudah menuntun kuda kuning itu masuk ke istal. Laki-laki baju hitam ikut masuk ke dalam istal dengan suara lirih ia berkata, ku harap sekedar bantuanmu pula. Silakan katakan saja ujar pemilik hotel. Kalau ada orang mencari tahu kepadamu mengenai diriku, jangan sekali-kali kau katakan aku menginap di rumah penginapanmu. Orang itu adalah familiku yang Rudin, dia mencariku hendak minta pinjam sejumlah uang yang cukup banyak, maka aku tidak suka menemui dia. Malam ini aku sembunyi di dalam kamar, besok pagi-pagi aku segera harus berangkat, untuk menghindari pertemuan dengan dia. Pemilik hotel mengiyakan berulang-ulang, katanya lebih lanjut, memang famili Rudin sangat menyebalkan, aku paham akan keadaan tuan. Kalau ada orang tanya kepadaku, biarlah ku katakan tidak pernah melihat orang macam kau, habis perkara. Dan lagi, jangan kau biarkan tamu lain masuk ke dalam istalmu ini, aku khawatir dia dapat mengenali kudaku ini. Merawat kuda tunggangan adalah tugas kami bagi setiap tamu pengunjung, biasanya jarang ada tamu yang masuk ke istal menuntun kudanya sendiri. Kalau kau merasa khawatir, aku punya sebuah akal, biar ku tumpuk kotoran kuda di ambang pintu, baunya sangat busuk menusuk hidung, ku kira tamu itu tidak akan menutup hidungnya melongok kemari. Benar kata laki-laki baju hitam. Akalmu memang baik. Mereka bicara di dalam istal dengan suara lirih, orang di luar memang tidak akan bisa dengar, namun Bengku Ancao pernah berlatih mendengar angin membedakan senjata. Kupingnya yang tajam lebih orang biasa dapat mendengar percakapan itu amat jelas. Diam-diam Bengku Ancao membatin, kiranya orang ini sudah tahu bahwa orang sedang menguntit jejaknya, maka aku pun tidak perlu turut campur urusan mereka. Pakaian yang dikenakan Bengku Ancao terbuat dari kain kasar, para pelayan hotel segera menyambut kedatangannya. Bengku Ancao cukup minta sebuah kamar yang bertarip sedang saja, setelah makan malam, ia mengunci diri di dalam kamar, duduk sama di berlatih lukang. Belum lama ia latihan, kira-kira sudah menjelang kentongan kedua, tiba-tiba didengarnya suara telapak kaki kuda mendatangi dan berhenti di depan penginapan. Lalu disusul terdengarlah suara gedoran pintu yang keras. Terdengar pemilik rumah penginapan menggerutu, sudah begini malam, masih mencari penginapan. Cepat ia memburu keluar. Tak lama kemudian terdengar sebuah suara berkata, kudaku ini kau harus merawatnya baik-baik, berikan sebuah kamar kelas satu kepadaku. Semula Bengku Ancao tidak begitu memperhatikan, setelah mendengar suara ucapan orang baru ia terkejut, karena orang itu bukan lain adalah laki-laki berjambang bauk itu. Dalam hati Bengku Ancao membatin, kiranya ia mengejar tiba sampai di sini. Untung laki-laki baju hitam itu sudah waspada. Entahlah apa bakal terjadi keributan, pokoknya malam ini aku jangan tidur terlalu pulas. Laki-laki berjambang bauk tidak banyak bicara terhadap pemilik hotel, dia pun tidak pergi ke istal, begitu mendapat. Kamar setelah membersihkan badan ia minta sepoci arak terus istirahat di kamarnya. Bengku Ancao berjaga-jaga bila terjadi sesuatu, di luar dugaan, kira-kira kentongan ketiga sudah lalu, namun ia belum lagi merebahkan diri duduk di atas ranjang ia masih melanjutkan latihannya. Sekonyong-konyong didengar ketokan amat lirih di pintu kamarnya, Bengku Ancao berpikir, tentu laki-laki berjambang bauk itu, belum lagi ia menemukan jejak orang yang dicarinya, kini hendak mencari gara-gara dulu kepadaku. Sembari menghunus goloknya, Bengku Ancao berdiri di belakang pintu, tanyanya dengan suara berat, siapa? Terdengar orang di luar pintu berkata lirih, Bengtai Hiyap harap suka buka pintu. Di luar dugaan Bengku Ancao orang yang mengetuk pintunya ini ternyata adalah laki-laki baju hitam. Bengku Ancao jadi terheran-heran, bagaimana ia bisa mengetahui diriku karena tertarik segera ia membuka pintu. Laki-laki baju hitam cepat menyelingap masuk kamar, terus menutupnya pula, mendadak ia menjatuhkan diri berlutut dan menyembah di hadapan Bengku Ancao serta ratapnya, Bengtai Hiyap tolonglah aku. Bengku Ancao terperanjat, cepat ia menariknya bangun, katanya, mana aku berani terima. Kalau ada omongan mari kita bicarakan baik-baik. Siapakah kau? Agaknya aku belum pernah melihatkah sebelum ini. Aku adalah pedagang obat yang biasa mundar mandir antara KWI Ju dengan Su Juwan, begitulah laki-laki baju hitam itu menutur. Tiga tahun yang lalu aku pernah ke Siaw Kim Juwan untuk membeli bahan obat-obatan, beruntung di sana dapat melihat keperwiraan Bengtai Hiyap. Kami tahu bahwa Bengtai Hiyap suka membela yang lemah serta menolong kesulitan orang, maka kami memberanikan diri kemari mohon pertolongan. Siaw Kim Juwan memang tempat penghasil beberapa macam obat-obatan yang amat mahal dan mujarab, sering dikirim keluar daerah untuk mendapat imbalan yang cukup tinggi nilainya, maka meski sekitar pegunungan dikepung ketat oleh tentara kerajaan, namun ada pula beberapa pedagang obat-obatan yang bernyali cukup besar, mengundang orang-orang kosan dari perusahaan ekspedisi untuk melindungi barang dagangannya, secara diam-diam diselundupkan keluar. Para pedagang obat-obatan itu, setiba di Siaw Kim Juwan, kebanyakan suka bertandang menyambangi para pimpinan Laskar Gerilia. Tapi tidak teringat oleh Benggo Ancaw apakah benar ia pernah melihat orang ini. Mungkin waktu itu dia berkunjung kepada Lingto aku, meski aku tidak mengiringi menyambut kedatangan para tamu, tapi dia keluar masuk perkemahan Laskar kita, bukan mustahil pernah melihat diriku, pedagang obat macam itu amat banyak, meski mereka tidak kenal Benggo Ancaw demikian pula Benggo Ancaw tidak kenal mereka, hal itu adalah kejadian yang jama dan tidak perlu dianggap aneh. Hilang rasa curiga Benggo Ancaw tanyanya, kau ada persoalan apa minta aku membantu? Laki-laki baju hitam itu berkata, laki-laki berjambang bauk yang baru datang tadi, ku kira Bengtai Hiap sudah melihatnya bukan? Dia kenapa? Dia hendak membunuh aku. Berpikir Benggo Ancaw, dugaanku ternyata tidak meleset, bangsat itu kiranya seorang begal besar, namun lahirnya diam saja, tanyanya, kenapa? Bangsat itu pernah menjabat pelatih tentara di daerah Juan Pak, mungkin sekarang sudah dimutasikan, kembali ke daerah perbatasan di sebelah selatan sini. Dia tahu aku pernah menuju ke Siow Kim Juan, maka dia hendak mencelakai jiwaku, penjelasan ini benar-benar di luar dugaan Benggo Ancaw pula. Timbul amarah Benggo Ancaw, dengusnya, kalau begitu, bangsat itu lebih jahat dari para perampok titik umumnya. Siapa bilang tidak? Perampok biasanya mengincar harta belum tentu mencelakai jiwa orang. Tapi keparat itu bukan saja mengincar barang-barangku, hendak mencelakai jiwaku pula, kalau sampai aku kena dibekuk olehnya, tentu dituduh berkomplot dengan kaum pemberontak lagi. Timbul rasa setia kawan Benggo Ancaw, katanya, baik, malam ini boleh kau tidur bersamaku saja, besok pagi-pagi, kuantar kau pergi. Meski aku harus mempertaruhkan jiwaku ini, jangan harap keparat itu dapat mengganggu seujung rambutmu. Laki-laki baju hitam diam-diam bersorak dalam hati, pikirnya, beruntung dia sedikit pun tidak bercuriga dan berjaga-jaga terhadap diriku, kalau aku membokong, 90% pasti dapat berhasil. Tapi khawatirnya bangsa berjambang bauk itu benar-benar sudah mengetahui jejaku, belum tentu aku kuasa melawan dia. Lebih baik aku bekerja menurut rencana semula saja, biar mereka saling bunuh sendiri, aku dapat mengambil keuntungan dari bentrokan mereka ini. Belum lenyap pikirannya, mendadak didengarnya orang mementak di luar, orang si ciok, jangan harap kau bisa. Sembunyi, ayo menggelinding keluar itulah suara laki-laki berjambang bauk. Bercekat hati laki-laki baju hitam, diam-diam ia bersyukur dalam hati, pikirnya, untung aku tidak bekerja secara sembrono. Benggo Ancau segera menghunus golok balas membentak, Bagus kedatanganmu, baru saja ia hendak terjang keluar, tiba-tiba biang pintu kamarnya sudah ditendang terpental oleh orang dari luar. Kontan laki-laki baju hitam mengayun tangan menyambitkan tiga batang piau dengan formasi huruf pink, satu di atas dua di bawah berjajar, masing-masing mengarah tiga tempat mematikan di tubuh laki-laki berjambang bauk. Di waktu tengah malam gelap gelita dia dapat menyambitkan senjata rahasia dengan sasaran yang tepat. Bagi seorang ahli sekali turun tangan lantas diketahui isi kosong kepandayan orang, Benggo Ancau sendiri memang bukan ahli dalam menyambit senjata rahasia, namun pandangannya cukup tajam, begitu laki-laki baju hitam turun tangan, seketika ia terkejut dibuatnya. Kepandayan pedagang obat ini kiranya tidak lemah, demikian Benggo Ancau berpikir. Sebetulnya para pedagang obat yang berani mencari obyek ke Siow Kim Juwan memang kebanyakan memiliki kepandayan silat yang cukup lumayan. Tapi kepandayan laki-laki baju hitam ini bukan saja baik, malah rada aneh, jauh di luar dugaan Benggo Ancau. Bagi seorang tokoh yang membekal kepandayan cukup tinggi, meski menghadapi bencana betapapun hebatnya, untuk mohon bantuan kepada orang sebetulnya tidak perlu harus merendahkan derajat sendiri begitu rupa, lain halnya laki-laki baju hitam ini terima berlutut untuk mohon bantuan. Benggo Ancau Tapi keadaan cukup gawat, Benggo Ancau tiada tempo untuk menganalisa persoalan sedemikian jauh. Di dalam waktu sekejap itulah, segera terdengar suara tering-tering tiga kali, ketika batang Piau kena disampuk kembali, terdengar laki-laki berjambang bauk tertawa dingin katanya, mengandalkan kepandayan senjata rahasiamu ini, berani bertingkah dan jual lagak di hadapanku. Kuping Benggo Ancau cukup tajam untuk mendengar jelas, bahwa ketiga Lian Cu Piau itu kena diselentik balik oleh Temci Sintong lawan. Bagi pandangan Benggo Ancau bahwa sambitan Lian Cu Piau laki-laki baju hitam yang mengarah tepat jalan darah itu sudah termasuk kepandayan kelas tinggi, siapa tahu di pandangan laki-laki berjambang baukiranya tidak berharga sepeserpun. Di atas langit ada langit yang lebih tinggi, di atas orang masih ada orang lain yang lebih lihai, keruan Benggo Ancau amat terkejut dibuatnya, pikirnya, tak heran laki-laki si ciok ini mohon bantuanku dan kelihatan amat takut kepadanya. Kepandayan silat laki-laki berjambang bauk ini benar-benar jarang ku lihat selama hidupku, mungkin aku pun bukan tandingannya. Cepat sekali laki-laki berjambang bauk itu sudah menerjang masuk membobol pintu, sementara laki-laki baju hitam lekas menggunakan gaya Kimli Coan Toh, ikan lehi menembus gelombang, cepat-cepat menerjang jendela melompat keluar melarikan diri. Dalam kegelapan di dalam pintu tampak sinar golok berkelebatan, terdengar laki-laki berjambang bauk itu mendengus, jengeknya, kiranya benar dugaanku semula. Dugaan apa tidak ia katakan, namun memang tiada kesempatan bagi dia untuk menjelaskan. Tapi dari nada ucapannya ini, lapat-lapat Benggo Ancau dapat menangkap. Sedikit kemana junturungan kata-katanya itu, yaitu orang menyangka bahwa Benggo Ancau adalah sekomplotan dengan laki-laki baju hitam. Dalam hati Benggo Ancau berteriak, salah dugaanmu, tapi karena dia tadi sudah meluluskan untuk bantu kesulitan laki-laki baju hitam, dan lagi kedua pihak sudah turun tangan, tiada kesempatan bagi dia untuk mendebatnya. Kedua pihak sama adalah tokoh kosan dalam bidang permainan golok, selamanya Benggo Ancau amat bangga akan permainan golok kilatnya, tak duga laki-laki berjambang bauk ini pun menggunakan senjata golok, malah kalau dibandingkan, dirinya masih kalah setingkat, sudah tentu ia jadi terdesak di bawah angin. Hanya dalam sekejap metu itu, laki-laki berjambang bauk sudah memberondong dengan kecepatan kilat membacok 6x636 golok, terpaksa Benggo Ancau harus melancarkan Yeusin Pat Kwatu yang terkenal akan keruatan perubahannya di Bulim. Untuk menghadapinya, setiap jurus permainan goloknya sama mengandung tiga perubahan tipu-tipu yang lihai, beruntun ia pun sudah melancarkan sembilan jurus 27 kenibangan yang rumit. Kedua pihak sama menggunakan serangan golok cepat, maka terdengarlah suara keras golok laki-laki berjambang bauk boleh dikata tepat sekali memapas miring menyerempet pundak Benggo Ancau, tajam goloknya berhasil mengiris sobek bajunya. Kontan Benggo Ancau angkat kaki menemdang meja minuman yang terdapat di dalam kamar mencelak terbang menerjang lawan. Terak golok laki-laki berjambang bauk membacok amblas tiga dim kena meja, karena terlalu bernafsu ia tidak berhasil membacok hancur meja tebal itu. Sementara Benggo Ancau dapat mencelak mundur ke pojok kamar berkesempatan mengganti napas. Sebuah boan koan pip laki-laki baju hitam terpental terbang ke tengah udara, golok cepat uti kengelaksana kilat membacok tiba ke arah punggungnya. Lekas Benggo Ancau membentak, Jangan tertingkah masih ada aku. Meski laki-laki berjambang bauk berada di atas angin, namun hatinya rada terkejut juga. Ternyata biasanya ia sudah malang melintang di utara dan selatan mengandal kehebatan golok kilatnya, selama hidup belum pernah ketemu tandingan, tak duga malam ini ia terbentur dengan Benggo Ancau, pemuda yang baru berusia 20-an, namun dapat melancarkan permainan golok cepat pula untuk melawan dirinya, sekaligus ia tadi melancarkan 36 jalan ilmu goloknya, paling-paling cuma berhasil mendesak mundur Benggo Ancau beberapa langkah. Timbul rasa sayang di dalam menak laki-laki berjambang bauk, mendadak ia tersentak sadar, pikirnya, orang si ciok itu merupakan buronan yang penting, kenapa aku berkutat saja dengan pemuda ini, seiring dengan pikirannya, tenaga segera dikerahkan, sekali gertak kontan ia bikin meja tebal itu terbacok berkeping-keping, sigap sekali ia memutar tubuh terus menerobos ke pekarangan luar mengejar ke arah laki-laki baju hitam. Pecahan kayu meja yang beterbangan ada secuil yang mencelat mengenai badan Go Ancau, meski latihan luwekang Benggo Ancau cukup tinggi ternyata ia merasa kesakitan juga. Lebih terkejut Benggo Ancau dibuatnya, pikirnya, bukan saja ilmu golok laki-laki jambang bauk ini lebih liahai dari aku, luwekangnya pun jauh lebih unggul. Namun Benggo Ancau pernah meluluskan laki-laki baju hitam untuk membantu kesulitannya, ia bersumpah untuk mengorbankan jiwa sendiri pula, meski ia tahu dirinya bukan bandingan orang, namun sedikitpun ia tidak gentar ikut. Mengejar keluar, batinnya, seorang laki-laki harus menepati janji, masa aku harus mundur menghadapi kesulitan. Waktu Benggo Ancau berlari-berlari keluar, tampak si jambang bauk itu sudah melambrak laki-laki baju hitam di tengah jalan raya. Senjata laki-laki baju hitam adalah sepasang boan keampit, sinar perak berkilauan di kegelapan malam ditarikan begitu kencang membayangkan sinar perak berlapis-lapis laksana lingkaran badan ular putih yang pentang mulut siap mematuk mangsanya. Bersorak girang hati Benggo Ancau, pikirnya, walau kepandaian laki-laki baju hitam ini bukan tandingan lawan, terpautnya juga tidak terlalu jauh, jika aku bergabung dengan dia, meski tidak bisa menang, agaknya sulit bisa dikalahkan begitu saja. Sembari melambrak lawannya, laki-laki berjambang bauk berkawok-kawok, suaranya yang lantang serta rangsakan senjatanya yang hebat. Benar-benar menciutkan nyali orang, mendadak ia bacokan goloknya dari sebelah atas, lekas laki-laki baju hitam angkat potlotnya menangkis, begitu saling bentur, terang bunga api berterbangan, kontan salah sebuah potlot laki-laki baju hitam mencelat terbang ke tengah udara. Lari kemana bentak laki-laki berjambang bauk, tebasan goloknya alaksana kilat, memburu maju langsung ia membacok ke belakang punggung laki-laki baju hitam yang berusaha melarikan diri. Tepat saat itu Benggo Ancau memburu tiba, bentaknya, jangan bongah, masih ada aku tiba suaranya datang pula sambaran goloknya membacok ke punggung laki-laki berjambang bauk. Potlot laki-laki baju hitam tinggal satu batang, lari sudah terang tidak mungkin, diam-diam ia mengeluh dalam hati, apa boleh buat demi menyelamatkan jiwa ia sampukan. Potlotnya ke belakang untuk menangkis. Dengan sepasang potlot andalannya tadi ia tidak mampu melawan permainan golok cepat musuh, apalagi kini senjatanya tinggal satu, mana mampu dia melawan? Terdengar pula terang yang keras, batang potlot di tangan kanan laki-laki baju hitam tergumpil sebagian oleh golok pusaka lawan, namun tidak sampai tergetar lepas. Keruan kejadian ini cukup membuat laki-laki baju hitam melengak heran di luar dugaan. Soalnya Bengko Ancau menyusul tiba pada waktunya, laki-laki berjambang bauk pernah menjajal kepandayan goloknya, sudah tentu ia tidak berani pandang rendah musuh mudanya ini. Memang hebat kepandayan ilmu golok laki-laki jambang bauk, begitu lihai dan cepatnya permainan goloknya sampai sulit dilukiskan dengan kata-kata, begitu ia merasa kesiurangin menyerang dirinya dari belakang, lekas sekali ia membalikan goloknya menyempuk miring golok cepat Bengko Ancau, berbareng kakinya menjejak tanah badannya lantas melejit ke depan, belum lagi kakinya menyentuh tanah goloknya sudah terangkat tinggi di atas kepala terus membacok ke batok kepala laki-laki baju hitam. Meski kepandayan laki-laki baju hitam setingkat di bawahnya, namun kepandayannya pun cukup tinggi, apalagi mendapat bantuan Bengko Ancau dari sebelah belakang, sedikit banyak menghambat gerak-geriknya, maka ia berkesempatan menjangkitkan ujung kakinya membuat senjata potlotnya yang terjatuh di tanah mencelat ke atas serta berhasil dirayahnya. Dengan bersenjata sepasang potlotnya, nyalinya bertambah besar tidak lari kini ia membalikan badan, dengan jurus yang leong jutei, sepasang naga keluar dari laut, menyerang untuk membela diri, beruntung ia dapat mengatasi serangan golok cepat si jambang bauk. Bengko Ancau sudah menubruk maju pula. Keruan laki-laki jambang bauk menjadi murka, hardiknya, kulihat. Usiamu masih terlalu muda, maka sengaja ku beri kelonggaran dan mengampuni jiwamu, kini kau meluruk datang pula untuk mengantar kematian. Demi kawan, pun tak tertusuk golok juga rla, berkorban pun tidak menjadi soal belum lenyap suaranya, permainan golok cepat kedua pihak sudah saling bentur 7-8 kali, begitu keras benturan kedua golok mereka sehingga kuping laki-laki baju hitam mendingung dan peka kerasannya. Diam-diam laki-laki baju hitam bersorak syukur, batinnya, untung aku tadi tidak keburu turun tangan menamatkan jiwa orang shibeng ini, kalau tidak, mungkin aku sekarang pun sudah menjadi setan gentayangan oleh golok cepat si jambang bauk. Bukan saja ilmu golok si jambang bauk tinggi, pengalaman tempurnya pun cukup luas, sedikit pun ia tidak jadi terhalang perhatian dan melepaskan laki-laki baju hitam karena tekanan golok cepat bengko ancau. Di dalam pertempuran sengit itu, tampak goloknya yang berpunggung tebal itu bermain amat lincahnya, menuding timur membacok ke barat, menunjuk selatan menabas ke utara, dua pihak sama dapat diatasinya dengan sempurna, setiap jurus permainan tipu goloknya pun amat serasi dan tepat pula pada incarannya, sungguh ajaib dan menakjubkan. Bengko ancau bergabung dengan laki-laki baju hitam sedikit berada di atas angin, namun karena luakang si jambang bauk berada di atas mereka, setiap kali senjata mereka saling bentur, Bengko ancau selalu merasa telapak tangannya tergetar sakit dan kesemutan, tiga puluh jurus kemudian, jantungnya berdepak semakin keras, hampir saja ia susah bernapas. Bercekat hati Bengko ancau, pikirnya, dalam seratus jurus, kalau kami belum mampu mengalahkan dia, mungkin kami sendiri yang bakal kena dikalahkan olehnya. Memperoleh posisi tempur yang lebih menguntungkan, tiba-tiba si jambang bauk mengjeleng kepala serta berkata, sayang, sayang. Dalam hati Bengko ancau juga membatin, kaulah yang harus disayangkan, memiliki kepandayan setinggi ini, terima diperbudak dan menjadi anjing alap-palap bangsa penjajah karena desakan si jambang bauk amat ketat, bernapas pun rasanya sukar, kata-kata yang terkandung dalam benaknya ini jadi sulit diutarakan. Begitu mendengar perkataan si jambang bauk, bercekat hati laki-laki baju hitam, diam-diam ia membatin, bualanku hanya dapat mengelabui sementara saja, kalau si jambang bauk ini sampai banyak bicara dengan bocah si beng ini, membuka rahasia diriku, aku bakal mati tanpa ada liang kubur lagi. Karena pikirannya ini, hatinya menjadi-menjadi jari. 36 jalan, lari adalah akal yang paling tepat. Mumpung bocah si beng masih belum mengetahui bualanku, biar dia saja yang menjadi setan gentayangan mewakili aku, setelah hatinya bertekad, cepat kedua potlotnya dimainkan lebih gencar mendesak lawan, tiba-tiba ia mencelat mundur terus putar tubuh melarikan diri. Tatkala itu si jambang bauk kebetulan dapat mengubah situasi sama setanding dan berimbang, laki-laki baju hitam sulit dapat mengalahkan musuhnya, namun untuk melarikan diri kiranya bukan soal sulit. Tanpa memberi aba-aba sebelumnya laki baju hitam ini terus melarikan diri meninggalkan Benggo Ancau seorang diri. Sudah tentu Benggo Ancau menjadi kurang senang, namun dia seorang polos yang paling suka menepati janji, dalam hati ia berpikir, sebagai seorang yang punya keluarga, ia jadi ketakutan oleh labrakan musuh, tidak bisa aku salahkan dia mengutamakan keselamatan jiwa sendiri lebih dulu. Siapa? Suruh aku begitu gegabah meluluskan permohonannya? Baiklah, biar dia yang hutang budi kepadaku, namun aku tidak bisa ingkar janji kepadanya untuk melindungi laki-laki baju hitam itu, permainan golok Benggo Ancau lebih dipergencar dan seperti ingin mengadu jiwa. Permainan golok cepat Benggo Ancau meski tidak bisa mengungkuli lawan, tapi gerak perubahan dan variasi permainannya jauh lebih unggul dari ilmu golok musuh, dalam waktu singkat sulit si jambang bau dapat menjebol pertahanan lawan mudanya yang kokoh dan hebat ini, karena itu ia jadi murka, bentaknya, kau bocah busuk ini memang tidak tahu kebaikan, baiklah, kalau kau suka terima dihukum tertusuk golok kedua pundakmu demi keselamatan kawan, biar tuan besar menyempurnakan keinginanmu. Mereka bertempur dan berkauk-kauk di jalan raya, yang bernyali kecil sama mengkeret di dalam selimut, sementara yang bernyali besar segera mencuri lihat dari jendela, tapi serta melihat si jambang bau begitu garang dan buas menekutkan, meski nyali mereka besar, siapa yang berani keluar memisah perkelahian mereka. Di jalan raya ini terdapat dua rumah penginapan, letaknya tidak jauh dari hotel tempat Bengko Ancao menginap. Di dalam penginapan yang lain ini, terdapat seorang tamu perempuan berusia 20-an, begitu mendengar suara pertempuran, timbul rasa tertariknya, saat mana ia pun ikut membuka jendela dan memandang keluar. Begitu ia melihat jelas, seketika ia terkejut pikirnya, kiranya paman uti, sungguh kebetulan. Entah siapakah pemuda itu, begitu lihai juga permainan goloknya dapat menandingi golok cepatnya. Ternyata laki-laki jambang bau ini adalah sahabat ayahnya, karena mendengar suara gerungan dan kau-kauksi jambang bau inilah maka dia membuka jendela. Golok si jambang bau semakin kencang, dikembangkan semakin cepat laksana gelombang sungai Tiangkang, bergulung-gulung tak berkeputusan. Saking bernafsu tiba-tiba ia menghardik keras laksana geledek, disusul dengan bacokan golok yang mematikan. Beruntun ia menghardik tiga kali, beruntun Bengko Ancao pun tersurut mundur sembilan langkah. Boleh dikata serangannya laksana kilat dan geledek murka, pertahanan bagai tanggul baja yang sekokoh gunung, yang satu menyerang yang lain membela diri, kedua pihak sama hebat dan cekatan, sungguh menakjubkan sekali. Walaupun Bengko Ancao tersurut sembilan langkah, dalam waktu pendek, si jambang bau pun tidak mampu melukainya. Akan tetapi, tak urung Bengko Ancao bermandikan peluh dibuatnya. Berpikir Bengko Ancao, laki-laki baju hitam itu tentu sudah pergi jauh, aku sudah bekerja sekuat kemampuanku, terhitung sudah membantu kesulitannya sesuai dengan janjiku. Kalau pertempuran dilanjutkan, mungkin jiwaku sendiri sulit diselamatkan. Lari ke mana bentak si jambang bau? Wut goloknya pun membacok tiba. Lekas Bengko Ancao membelakangi tubuh sembari melancarkan tipu pek kau janji. Terang dua golok saling bentur, badan Bengko Ancao terhuyung maju ke depan, agaknya hampir roboh terjerembab, namun ternyata kakinya menggunakan gerak langkah cuy patsian, meminjam dorongan tenaga besar lawan, lekas kakinya menutul bumi enteng seperti bangau putih pentang. Sayap badannya melejit terbang ke depan terus melambung naik hingga di wuungan rumah orang. Dalam hati si jambang bau memuji, ginkang yang bagus tubuhnya pun ikut mencelat lurus ke atas, ia mengejar dengan cepat sekali sembari menusukan goloknya, tusukan goloknya ini sebetulnya secara kebetulan dapat menusuk. Telapak kaki Bengko Ancao, namun tiba-tiba pikirannya berubah, serta merta kera, tusukannya menjadi merandek sedikit. Hanya terpaut setengah dim, hampir saja kaki Bengko Ancao sudah berlubang. Begitu hinggap di atas rumah si jambang bau angkat kepala, dilihatnya Bengko Ancao melarikan diri ke arah barat, arah yang berlawanan dengan laki-laki baju hitam melarikan diri. Tujuan Bengko Ancao amat jelas, dia menghendaki si jambang bau sulit membagi diri, jikalau mengejar dirinya, berarti ia tidak bisa mengejar laki-laki baju hitam itu. Sebetulnya si jambang bau menaruh sayang dan kagum kepada Bengko Ancao, namun karena dia merintangi usahanya, keruan membuat amarahnya berkobar. Bocah keparat ini rela menjual jiwa bagi junjungannya, hektometer, tentu bukan manusia baik-baik pula. Tapi kalau aku tidak melepaskan dia, berarti memberi keuntungan bagi buruanku yang utama. Pengar ya beragu diri, tiba-tiba didengarnya sebuah seruan nyaring merdu, paman uti seorang gadis menerjang keluar dari sebuah jendela. Uti keng menjadi kejut dan girang pula, teriaknya, Bu siang, kau akah itu? Ternyata gadis ini bukan lain adalah Lim bu siang yang meluruk ke Sohciu hendak memberi kabar kepada Bengko Ancao. Sayang dia tidak kenal orang yang hendak dicarinya baru saja berada di hadapannya. Si jambang bau girang dan heran pula, katanya, Bu siang, kenapa kau pun berada di sini? Kalau dibicarakan amat panjang, siapakah orang yang bergebrak dengan kau? Urusanku bila dibicarakan pun cukup panjang. Bu siang titli, coba kau bantu aku lebih dulu, bicara belakang. Silakan paman katakan. Kejarlah bocah itu, kepandaian silat bocah itu amat tinggi, kau harus hati-hati. Lim bu siang mengiakan. Sementara dalam hati ia membatin, paman uti berhati sirik dan benci akan kejahatan, orang itu tentu seorang penjahat besar yang keliwat takaran dosanya. Begitu mengiakan, tanpa banyak kata lim bu siang segera angkat langkah mengejar kejurusan Benggo Ancao melarikan diri. Baru saja si jambang bauk berniat kembali ke hotel, menunggang kuda suri merahnya untuk mengejar laki-laki baju hitam, tiba-tiba tergerak hatinya, maka dengan menggunakan mengirim gelombang suara jarak jauh ia berseru kepada bu siang sambil mengerahkan lewekangnya, kau harus hati-hati melayaninya, tidak perlu kau bunuh dia, lebih baik kalau bisa melibat dia sekian waktu supaya dia tidak mampu lari, sebentar aku akan menyusul tiba. Aku tahu dalam pada itu limbus yang sudah berlari keluar dari kota kecil itu, jawabannya itu ia pun kirim menggunakan ilmu yang sama sambil mengerahkan lewekang dari kejauhan. Kata-kata aku tahu seolah-olah dikatakan di pinggir kuping si jambang bauk. Keruan si jambang bauk melengak dan tertawa senang, pikirnya, bu siang si budak ini benar-benar membuat aku takluk lahir batin, terpaut baru tiga tahun, latihan lewekangnya sudah maju begitu pesat, boleh dikata hampir melampaui diriku. Bocah itu sudah bertempur dengan aku sekian lama, seandainya bu siang tidak mampu mengalahkan dia, pasti tidak akan terkalahkan oleh dia. Legalah hati si jambang bauk, lekas ia berlari masuk ke dalam istal, menuntun keluar kuda suri merahnya. Di ambang pintu istal sudah ditumpu kotoran kuda, si jambang bauk berwatak berangasan lagi, seperti angin lesus saja ia memburu masuk ke dalam istal, sedikit pun tidak memperhatikan sekitarnya, keruan kaki dan pakaiannya berlepotan kotoran kuda, baunya sungguh tak sedap dirasakan. Dongkol dan uring-uringan pula si jambang bauk dibuatnya, makinya dalam hati, entah bangsat keparat atau bocah busuk itu yang melakukan, berani mempermainkan locu. Hektometer, pendek kata satu di antara mereka, tidak mungkin orang ketiga. Orang si ciok itu bila sampai teringkus di tanganku, paling ringan harus ku beset kulitnya ku betot uratnya, sementara bocah busuk itu akan kujejal kotoran kuda mulutnya sedikit pun tidak terpikir olehnya bahwa orang yang menumpu kotoran kuda di muka pintu adalah pemilik rumah penginapan itu. Benggo ancau berlari-lari bagai terbang di jalan raya, hatinya pun sedang uring-uringan dan dongkol. Baru pertama kali ini selama ia kelana dikangung kena dikalahkan begitu mengenaskan. Sedikit banyak ia gegetun terhadap laki-laki baju hitam yang tidak tahu kebaikan. Kalau nyalinya tidak sekecil tikus, melarikan diri lebih dulu, mengandal kekuatan kami berdua, rasanya takkan sampai terkalahkan dan harus melarikan diri, demikian batin Benggo ancau. Waktu Benggo ancau uring-uringan, tiba-tiba dirasakan di sebelah belakang seperti ada orang mengejar datang. Waktu Benggo ancau berpaling ke belakang, dilihatnya yang mengejar datang itu adalah seorang gadis muda, sejenak ia tercengang, pikirnya, nona ini usianya paling-paling sebaya dengan siyao sumoai, ginkangnya ternyata begitu tinggi. Kalau aku tidak pernah melatih mendengar angin membedakan senjata, hampir saja aku tidak tahu ada orang menguntir di belakangku. Tapi untuk apa dia mengejar aku? Apakah dia juga cakar ala pala pihak kerajaan? Tidak. Tidak mungkin. Nona secantik itu tidak mungkin terima diperbudak oleh kaum penjajah. Kenapa aku boleh sebarang menduga? Di saat Benggo ancau merasa jalan pikiran sendiri yang rada tidak benar itu, sesaat ia jadi sulit berkeputusan. Sementara gadis itu melihat dia berpaling segera membuka suara lebih dulu, kau tidak akan bisa lolos. Berdiri di tempatmu. Benggo ancau terkejut, katanya, tak nyana, ternyata kasih komplotan dengan laki-laki bangsat jambang bauk itu. Jangan semelarang menistahar di klimbus yang kalau ingin hidup, lekas letakkan senjata, dan terima kurinkus saja, melihat sorot metu, tajam Benggo ancau serta alisnya yang tegak berdiri, berwajah halus dan putih cakap, tidak seperti tampang penjahat, diam-diam ia membatin dalam hati, paman uti hanya menyuruh aku melibatnya saja, aku pun tidak ingin melukainya, semoga aku dapat menghindari pertumpahan darah. Limbus yang menyuruh orang meletakkan senjata, maksud tujuannya adalah baik. Tapi bagi pendengaran Benggo ancau malah sebaliknya, keruan ia naik pitam, serunya bergelak tertawa, aku orang Shibeng malang melintang di utara dan selatan sungai besar, entah berapa banyak para nge-hiong yang pernah ku jumpai, selama itu belum pernah terjadi ada orang berani menyuruh aku meninggalkan senjataku. Hektometer. Kulihat kau kaum hawa aku tidak sudi berpandangan secupat kau, kalau kau mampu mengejar, marilah susul aku, maaf aku tidak bisa melayanimu lebih lama. Limbus yang paling sirik bila ada orang memandang rendah dirinya, keruan ia pun menjadi marah, dan peratnya. Baik. Berani kau pandang ringan nonamu. Agaknya kau lebih suka diberi arak hukuman daripada arak suguhan. Benggo Ancao memang sengaja hendak menjajal ginkang orang, lekas ia percepat langkah kakinya. Dikembangkannya ginkang tingkat tinggi PT. OU Kansian, di luar taunya setelah mengalami pertempuran sengit belum lama ini, tenaganya sudah banyak terkuras habis, sebetulnya ginkangnya masih setingkat dan berimbang dengan Limbus Yang, tapi setelah sesulutan dupa kemudian, lama-kelamaan ia kena terkejar oleh Limbus Yang. Menggunakan gaya lompatan yang indah, Limbus Yang lejit terbang melewati samping tubuh Benggo Ancao terus mencegat jalan larinya, katanya tertawa dingin, ku katakan kau tidak akan mampu lolos kau tidak percaya, huh? Coba berani kau pandang ringan orang lain? Bisa lolos atau tidak kau harus bertanya dulu kepada golok pusakaku ini, demikian jengek Benggo Ancao. Terlalu pagi sekarang kau membuka mulut lebar. Baik, silakan turun tangan tantang Limbus Yang. Benggo Ancao menggenggam gagang goloknya, katanya tawar, mana boleh aku mengambil keuntunganmu, bukankah kau hendak meringkus aku? Jangan cerewet, ayo seranglah. Berang Limbus Yang dibuatnya, pikirnya, bang saat ini tidak tahu kebaikan, terpaksa aku harus membuatnya sedikit terluka seret, segera pedangnya menusuk seraya membentak, sambut seranganku, tusukan pedang yang dilancarkan ini adalah salah satu jurus terliahai dari ilmu pedang Hus Yang Pei yang sekaligus dapat menotok jalan darah musuh. Semula Benggo Ancao juga rada memandang ringan lawannya, serta melihat tusukan pedang Limbus Yang Yang. Amat liahai ini, baru ia insyaf sudah kebentur lawan tangguh, di antara sinar golok dan bayangan pedang berkelebat terdengarlah suara keras, baju Benggo Ancao tahu-tahu berlubang tertembus ujung pedang Limbus Yang. Sedang pedang Limbus Yang keburu kena dibentur oleh punggung golok di Benggo Ancao sehingga batang pedangnya tergentak mendengung, telapak tangan pun terasa kesemutan. Gebrak babak pertama ini kedua pihak sama dibuat kaget dan mencelos hati masing-masing. Benggo Ancao tidak menduga ilmu pedang Limbus Yang sedemikian lincah dan liahai. Diam-diam ia menyesal akan sifatnya yang tak kabur, rasa memandang ringan lawan segera kuncup dari sanubarinya. Demikian juga Limbus Yang, diam-diam mengeluh dalam hati, pikirnya dia sudah bertempur sengit sekian lamanya dengan Paman Uti, tenaganya masih sedemikian hebat. Tugas berat ini sudah diserahkan kepada aku oleh Paman Uti, kalau dia sampai berhasil lolos mana ada muka aku menemui Paman Uti. Untung tidak lama lagi Paman Uti bakal menyusul datang. Tidak perlu aku terlalu bernafsu mengalahkan lawan, yang penting aku harus bisa mengulur waktu saja. Setelah berketetapan, gerak permainan pedang Limbus Yang dirubah, gerak pedangnya seperti menari mengutamakan kelincahan, bajunya melambai, kakinya melangkah, seperti terbang, bergerak di tengah udara, maju mundur ke barat atau ke timur, bergerak menyesuaikan gerakan pedang seolah-olah pedang dan tubuhnya sudah bersatu padu. Pertahanannya, kokoh rapat seperti awan mengembang air mengalir, tak putus-putus sedikit pun tidak bisa disentuh. Benggo Ancao pun mengembangkan ilmu goloknya yang ampuh dan serba kilat, sekaligus ia membacok dan membabat. 36 serangan, namun ujung baju Limbus Yang saja ia tidak mampu menyentuhnya, untuk melepaskan diri tidak mungkin lagi, lama-kelamaan ia menjadi gelisah dan gundah. Ternyata Limbus Yang mematuhi pesan laki-laki jambang bauk, ia hanya berusaha melibat Benggo Ancao sehingga tidak kuasa melarikan diri, tiada niatnya hendak mengadu jiwa dengan lawannya. Kerr gebrakannya selalu menggunakan serangan gertakan, sedikit menyentuh lawan lantas ditarik mundur. Tak peduli kemana saja Benggo Ancao berada, ujung pedangnya selalu menuding kesasarannya dengan tepat. Benggo Ancao sendiri sebaliknya tidak ingin melukai orang, kira bagaimana ia harus meloloskan diri. Semakin dipikir hati Benggo Ancao semakin gelisah, batinnya berlaku bajik terhadap musuh berarti berlaku kejam terhadap diri sendiri, kalau toh aku sudah tahu bahwa dia adalah cakar alap-alap kerajaan, kenapa aku harus menaruh belas kasihan segala? Terpikir sampai di sini, tiba-tiba ia kertak gigi, permainan goloknya semakin gencar, setiap jurus bacokan goloknya tentu menggunakan tenaga besar dan tipu-tipu yang mematikan. Limbus yang sendiri lama-kelamaan pun merasa kepayahan, badannya basah kuyuk oleh keringat, akhirnya ia pun kertak gigi, serunya, kau memang mendesak aku untuk melukaimu jelas tidak mungkin ia bermain mengalah atau berlaku sabar lagi, mendadak ia berputar gerakan pedangnya, beruntun ia lancarkan sejurus tipu pedang yang peranti untuk gugur bersama musuh. Ilmu pedang Husiang P banyak berlainan dengan ilmu pedang Tionggoan umumnya tipu gugur bersama ini dilancarkan secara aneh dan dari sasaran yang sulit diduga sebelumnya, dalam keadaan bernafsu menyerang tanpa hiraukan keselamatan diri sendiri itu, mana Bengko Ancao? Mampu meluputkan diri? Keras, ujung pedang lawan berhasil menggores sebuah luka panjang di lengan kiri Bengko Ancao. Tatkala itu bila Limbus yang mau mengerahkan sedikit tenaganya, seluruh lengan kiri Bengko Ancao tanggung berpisah dari badannya, tapi Limbus yang tidak tega turun tangan secara kejam, dalam hati malah ia berpikir, kecuali terpaksa, Paman Uti ada berpesan supaya aku jangan melukainya. Kenapa aku harus membuatnya cacat karena jalan pikirannya ini, serta merta gerakan ujung pedangnya menjadi lamban dan lekas ditarik mundur. Bengko Ancao sedang menubruk maju dengan dekat dan bertempur kera mengadu jiwa, mendadak ujung pedang lawan Tau-Tau sudah menuding tiba di depan dadanya. Untuk berkelit terang tidak mungkin lagi, kontan ia menggerung keras, goloknya membacok dari atas dengan kekuatan penuh. Tapi sebelum goloknya tiba mengenai sasarannya, terasa lengan kirinya hanya teriris luka seperti digigit semut, tidak begitu sakit, secepat kilat pula Tau-Tau ujung pedang lawan sudah ditarik balik. Sebagai seorang ahli silat yang cukup tinggi kepandainya, sudah tentu Bengko Ancao tahu bahwa pihak lawan sebetulnya cukup mampu mengutungi sebelah lengannya, bahwa Limbus yang tiba-tiba menarik kembali pedang dan mengendorkan tenaganya benar-benar di luar dugaannya. Masakah aku hendak bunuh dia? Malah dia menaruh belas kasihan kepada aku demikian batin Bengko Ancao. Jalan pikirannya itu berlangsung amat cepat, meski bacokan goloknya ini tidak mampu ditariknya kembali, dan membacok terus ke arah musuh, namun tenaga bacokannya sudah banyak ditarik sebagian besar. Terang, golok dan pedang saling beradu, bunga api berpercik, dengan gaya sip hiong kyaung ho anhun, menarik dada jumpalitan di tengah mega. Limbus yang lekas-lekas jumpalitan ke belakang tiga tombak jauhnya. Kalau bacokan golok ini jadi dilancarkan menggunakan seluruh tenaganya, meski Limbus yang berhasil menabas kutung sebelah lengannya, namun dia sendiri bukan mustahil bakal terluka parah, malah mungkin jiwanya melayang di bawah bacokan golok maut Bengko Ancao yang hebat itu. Kepandaian silat Limbus yang sendiri tidak di sebelah bawah kemampuan Bengko Ancao. Syukur Bengko Ancao tidak menggunakan setaker tenaganya, dikejak pada saat kedua senjata mereka saling bentur itu, Limbus yang lantas menyadari hal ini. Seperti pula Bengko Ancao ia pun melengak keheranan. Agaknya orang ini bukanlah bangsa penjahat yang berhati culas dan kejam demikian betin Limbus yang. Apa kau masih tidak mau memberi jalan bentak Bengko Ancao? Setelah jumpalitan itu, Limbus yang masih tetap menghadang di depan Bengko Ancao. Merah muka Limbus yang, katanya, terima kasih akan kemurahan hatimu, tapi bila kau ingin lari betapapun tidak bisa. Aku sudah berjanji kepada Paman Uti untuk menahankah supaya tidak melarikan diri. Bertaut alis Bengko Ancao, katanya, kau tidak mengutungi lenganku, aku paham dan mengerti. Kau pun tidak perlu menerima terima kasihku, begitu pula aku pun tidak merasa hutang budi kepadamu, hitung saja kita seri dan sama impas. Tapi kalau toh kau memang mempersulit diriku, jangan salahkan bila aku tidak sungkan lagi terhadap kau. Kau hendak bunuh aku atau tidak? Kalau kau tidak minggir, maka aku harus menyingkirkan kau, bila perlu terpaksa menbunuh habis perkara. Limbus yang menghela nafas, ujarnya, sayang kepandayanmu yang tinggi ini. Ku dengar nada bicaramu agaknya tidak mau insyaf dan bertobat. A.I., apa boleh buat, aku kuasa mengalahkan kau atau tidak, yang terang kau harus tetap kucegah melarikan diri, pendek kata kalau bukan aku yang mati biarlah kau yang mampus. Dalam benak limbus yang merasa sayang dan kasihan akan kesesatan pikiran Bengko Ancao, serta merta perasaan ini ia limpahkan pada mimik wajahnya. Bengko Ancao tergerak hatinya, tak urung berpikir ia dalam hati, di arah dan mirip siau sumo A.I., cuma dipandang air mukanya saja begitu polos dan jujur seperti lagak siau sumo A.I., siapa duga diarlah berbuat kejahatan demi mengejar kedudukan dan pangkat bagi kaum penjajah terpikir sampai di sini, tak terasa ia pun menghela nafas, katanya dingin, sayang, sayang. Terangkat alis limbus yang, tanyanya sambil menekan gagang pedang, sayang apa? Perempuan secantik dan segagah kau, ternyata juga rela diperbudak dan menjadi bangsat. Apa maksud perkataanmu sentak limbus yang, sayang nona secantik kau ini, rela diperbudak dan menjadi anjing ala pala pihak kerajaan demikian maki Bengko Ancao lantang. Apa katamu? Aku adalah anjing ala pala pihak kerajaan mendadak berdebur keras jantung limbus yang, teringat olehnya Kim Tio Kliu pernah menjelaskan bahwa Bengko Ancao terkenal namanya dan malang melintang mengandal permainan golok cepatnya. Golok cepat orang ini mampu menandingi paman uti, agaknya tadi ia pun memperkenalkan diri si Beng. Kau siapa mendadak limbus yang bertanya? Bengko Ancao melengak, tidak duga olehnya limbus yang bakal mengajukan pertanyaan demikian, sejenak ia melenggong, lalu dengan pandangan tidak habis mengerti ia tetap limbus yang, katanya, bukankah kau sudah tahu bahwa aku buronan pemerintah lalu mengejar dan hendak menangkap aku? Seorang laki-laki sejati berjalan tidak mengubah nama, duduk tidak mengganti si. Aku adalah Bengko Ancao, Bengko Ancao adalah aku. Bukan kepalang kejut limbus yang, teriaknya, jadi kau adalah Bengko Ancao, benar-benar suatu kesalahpahaman yang tidak terduga. Salah paham apa tanya Bengko Ancao? Beberapa hari yang lalu aku pernah datang ke rumahmu, tidak ketemu mencarimu. Untuk apa kau mencari aku? Ada anjing alap pala pihak kerajaan hendak mencari kesulitan pada kau, Kim Tio Kliu minta aku menyampaikan kabar ini kepadamu. Maksudmu Kim Tai Hyap Kim Tio Kliu dari Karsidenan Teng Ting di Provinsi Soatang? Benar. Mereka suami istri mendapat berita jelek ini, lalu menyuruh aku menyampaikan kabar ini kepadamu. Bengko Ancao ragu-ragu, setengah percaya setengah tidak. Tanyanya menegas, apa benar ucapanmu? Kenapa aku menipumu? Di rumahmu aku bertemu dengan sahabat baikmu Song Teng Siao. Kalau tidak percaya, kelak kau boleh bertanya kepadanya. Kejut dan girang pula hati Bengko Ancao, katanya, ternyata Teng Siao juga sudah kembali ke Soh Tio, apa saja yang diakatakan kepadamu. Ada seorang maling sakti yang Kenamaan di Kango bernama KWI Hei E Tio adakah pulang bersama dia? Sekilas dilihat oleh Limbu Siang Luka-Luka Bengko Ancao masih mengeluarkan darah, hatinya menjadi tidak enak. Lekasya berkata, aku hanya bertemu dengan Song Teng Siao, hanya dia saja sendirian. Em, malam itu kalau dituturkan cukup panjang. Marilah biarku balutkan dulu luka-lukamu. Ai, akulah yang salah terhadapmu, sehingga melukai kau, sakit tidak? Lekas bus yang menyarungkan pedang serta mengeluarkan Kim Jong-yok, terus menghampiri Bengko Ancao serta membubungi obat pada luka-lukanya. Setelah, selesai ia balut pula luka-luka itu dengan kain sobekan lengan bajunya. Pepatah kuno ada bilang, janganlah timbul rasa jahatmu terhadap orang, sebaliknya tingkatkan kewaspadaanmu terhadap orang lain. Luka-luka Bengko Ancao masih mengalirkan darah, kalau Limbus yang punya niat jahat terhadapnya, cukup asal dia membubungi luka-lukanya dengan obat beracun, betapapun tinggi iwekang Bengko Ancao, seketika jiwanya pasti mampus. Tapi kalau dibicarakan memang rada aneh. Sudah tentu Bengko Ancao cukup paham akan kelicikan dan keculasan hati orang-orang Kango, namun menghadapi Limbus yang sedikit pun tidak timbul rasa wazwaz atau curiganya, begitu melihat mimik wajahnya yang penuh penyesalan dan sikap gugupnya itu, dari lubuk hatinya yang paling dalam diam-diam sudah, mau percaya akan itikat baiknya, dengan wajar dan sikap polos yaulurkan lengannya untuk dibubungi obat olehnya. Bahwasannya luka-luka di lengan Bengko Ancao hanyalah luka luar yang ringan saja, dia sendiri pun ada membawa Kim Jong-yok, sebetulnya tidak perlu Limbus yang bantu merawat luka-lukanya itu. Soalnya Bengko Ancao hendak memberi pengertian kepada Busyang bahwa dia percaya betul. Kepadanya, maka dia terima kebaikan orang. Tapi sebagai gadis yang polos dan jujur, sedikit pun Limbus yang tidak berpikir sampai sedemikian jauh. Memangnya luka-luka itu tidak berat begitu tersentuh jari-jari Limbus yang yang runcing dan halus, terasa segulung hawa hangat segera menjalar ke seluruh badannya, sungguh nikmat dan menyegarkan badan. Kata Bengko Ancao dengan tertawa, obatmu amat mujarab, sekali dibubungi rasa sakitnya lantas hilang. Limbus yang cekikikan tawa, ujarnya, mana bisa sembuh begitu cepat, jangan kau membual terhadapku. Sedang mereka berhadapan dan berkelakar itulah tiba-tiba didengarnya derap kaki kuda yang dikaburkan amat kencang mendatangi, kontan Limbus yang berteriak, Paman Uti, kau sudah kembali. Laki-laki jambang bauk begitu melihat sikap mereka yang intim dan bersendau gurau, sesaat ia melongot, cepat ia sudah melompat turun serta teriaknya, Busyang, kau, kau, apakah yang telah terjadi? Paman Uti, ujar Limbus yang tertawa. Kali ini kau salah menilai orang. Kata-katanya ini sekaligus membuat laki-laki berjambang bauk terkejut. Demikian juga Bengko Ancao, tanpa berjanji, mereka berteriak bersama, siapakah dia? Sementara itu Limbus yang sudah selesai membalut luka-luka Bengko Ancao, segera ia turunkan tangan serta menjawab, Paman Uti, pengalamanmu luas pengetahuan tinggi, tentunya kau sudah tahu bahwa di Siaw Kim Juan ada seorang tokoh pendekar muda yang bernama Bengko Ancao bukan? Kejut dan girang si jambang bauk, serunya, jadi kau lah Bengko Ancao? Benar, akulah adanya. Laki-laki jambang bauk tertawa bahak-bahak, ujarnya, kalau tidak berkelahi tidak bakal berkenalan. Mendengar Limbus yang memanggil orang Paman Uti, tiba-tiba teringat oleh Bengko Ancao seseorang, serunya terkejut, apakah tuan kau anteng tai hiap uti kem? Semakin keras celak tawa laki-laki berjambang bauk, serunya, tai hiap apa segala, yang terang usiaku jauh lebih tua dari kau. Aku tidak perlu mensungkan terhadap kau, kau boleh panggil aku to aku, dan aku panggil kau letih saja. Keruan girang Bengko Ancao bukan main, dalam hati ia membatin, orang sering bilang bahwa watako anteng tai hiap uti kem amat kasar berangasan tapi jujur dan berjiwa pendekar, perkasa lagi, benar-benar tidak bernama kosong. Ternyata uti keng sebetulnya kelahiran dari seorang bandit tunggal yang suka merampok kuda di Kuanteng, pernah melakukan berbagai peristiwa besar yang menggegerkan dunia, umpamanya merampok barang upeti dari Cheng Hei, mencuri kado Set Ho Ting itu komandan bayangkari Istana Raja, kedua peristiwa besar yang bisa mengeringkan mulut orang yang suka bercerita ini adalah buah karyanya yang terbesar pada tahun-tahun terakhir ini. Demikian pula di dalam Tiong Goan ia pernah melakukan berbagai aksi yang membuat situasi bergolak. Beberapa tahun yang lalu secara diam-diam ia kembali ke Liao Tang dan di sana ia menjadi pemimpin dari 13 perusahaan peternakan. Kali ini Bengko Ancao mendapat tugas sebagai kurir untuk mencari hubungan dengan para orang-orang gagah. Dari berbagai tempat, Kuanteng Tai Hiap Utikeng adalah salah satu tokoh utama yang harus dia hubungi. Baiklah, ujar Bengko Ancao, aku menurut perintah dan mengangkat diri. Utito Ako, kalau tidak ku jelaskan tentu kau tidak tahu, bahwa si Yautem memang mendapat perintah dari Leng Tiat Jiao dan si Yauti Wan untuk menemui kau di Liao Tang. Yang tak nyana bisa bersuah di sini, sungguh beruntung dan menggirangkan. Lote tidak usah sungkan. Beberapa tahun ini namamu pun cukup tenar. Tapi ada sebuah hal yang tidak dapat ku pahami, kau merupakan seorang tokoh kenamaan di Sio Kim Juan, kenapa pula kau memelabang saat si Yauti itu mati-matian? Siapakah di atanya Bengko Ancao? Oh, jadi kau tidak tahu siapa dia? Kira bagaimana kau bisa kena ditipu olehnya? Segera Bengko Ancao menceritakan akal muslihat laki-laki baju hitam itu secara gamblang, keruan uti keng dongkol dan geli pula dibuatnya, katanya, bangsat keparat pintar membual, ketahuilah dia adalah cakar ala pala pihak kerajaan, namun membalik persoalan menuduh akulah jadinya. Kelak bila kena ku bekuk, pertama-tama akan ku jejal kotoranku depada mulutnya, baru ku patahkan tulangnya dan ku beset kulitnya. Kotoranku depada pakaian uti keng sudah dibersihkan, namun baunya yang sedap masih terendus sedikit. Bengko Ancao tahu pasti perbuatan pemilik hotel itu, diam-diam ia menjadi geli, katanya tertawa, uti toa kokau belum lagi menjelaskan siapakah sebenarnya bangsat kurang ajar itu? Bangsat itu bukan lain adalah wakil komanden Gilim Kunciok Tioki. Semula ia pun kelahiran seorang bandit tunggal, sudah lama kenal dengan aku. Kali ini ku luruk kemari karena aku ada mendengar kabar bahwa dia pernah muncul di Daerah Soh Chiu, ku duga dalam dua hari ini, pasti ia berangkat pulang menyeberang sungai, maka ku kuntit jejaknya. Terperanjat Bengko Ancao, pikirnya, dia pernah muncul di Soh Chiu? Bukan mustahil kedatangannya itu karena aku sebagai seorang cerdik dan cermat, segera Bengko Ancao menjadi paham duduknya perkara, katanya, oh, jadi, dia gunakan tipu meminjam golok membunuh orang. Teringat dirinya pernah hendak tidur sekamar dan satu ranjang, diam-diam hatinya mencelos. Dengan penuh kebencian Utikeng berkata, entah kemana kura-kura itu menyembunyikan diri, bila sejak lama ku tahu kau adalah Bengko Ancao, aku harus mencari beberapa lingkaran lagi menemukan jejaknya, ternyata karena ku hatir bagi keselamatan Limbu Siang, maka setelah dia menyelusuri dua cabang jalan sampai puluhan li tanpa menemukan cilok tioki, lekas-lekas ia berlari balik menyusul kemari. Paman Utik Ujar Limbu Siang tertawa. Orang yang kau cari untuk menagih hutangnya selamanya belum pernah lolos dari kejaranmu, terutama koda dan golokmu yang serba cepat itu, kalau ini gagal, paling-paling kau biarkan bangsat itu hidup beberapa hari lebih lama, sudahlah tidak perlu marah-marah. Utikeng menjadi geli dan tertawa senang akan banyolannya, katanya, mulut kecilmu ini ternyata memang pandai mengoceh, baik, tak perlu menyinggung bangsat keparat itu lagi. Bu Siang, aku ingin tanya kau malah, kira bagaimana pula kau bisa berkenalan dengan Benglote? Tiokliutoaku ada menyuruh aku pergi mencari dia, mereka ada bilang bahwa Bengtoaku juga bersenjata golok dengan permainan yang amat cepat lagi, sebetulnya sejak pertama tadi aku sudah ingat bahwa dia adanya. Begitulah Limbu Siang lantas bercerita mengenai pengalamannya di kebon keluarga Hun itu kepada Bengko Ancao, tapi karena dia tidak suka menyiarkan borok keluarga kepada orang luar, maka dia tidak menjelaskan persoalannya bahwa Chong Sin Leong sebenarnya adalah susyoknya. Sungguh Dongkol, Gegetun dan Girang pula Bengko Ancao mendengar ceritanya itu. Dongkol karena anjing alap-alap kerajaan serombongan demi rombongan sama meluruk datang hendak meringkus atau membunuh dirinya. Tapi ada dua persoalan yang membuat Girang hatinya, pertama bahwa Kim Tai Hyap Kim Tiokliu yang sudah lama dikaguminya itu ternyata begitu prihatin pada keselamatan dirinya, berjerih payah demi keselamatannya, malah mengutus orang untuk membantu dirinya mengatasi kesulitan ini. Kedua, bahwa Song Teng Xiao pun sudah kembali ke Soh Chiu, jelas harapannya bakal bisa terlaksana, dan semoga sukses. Saat ini mungkin Teng Xiao sedang bercakap-cakap bersendau gurau dengan Xiao Sumo Ai, atau mungkin sedang bersenandung bernyanyi riang gembira untuk menghilangkan kerisauan hatinya. Demikian pikir Bengko Ancao. Segera Bengko Ancao menyatakan terima kasih pula kepada Limbus Yang, katanya, memang aku hendak menyambangi Kim Tai Hyap, tak nyana kau datang lebih dulu. Sekilas uti keng pandang Limbus Yang lalu katanya, kalau begitu kebetulan kalian bisa kembali bersama. Tidak sahut Limbus Yang. Aku ingin pergi ke lain tempat. Bengko Ako, kalau kau ketemu mereka tolong kau jelaskan sekadarnya pada mereka, mereka pasti paham. Tiba-tiba uti keng berkata, Benglo T. Orang-orang yang harus kau hubungi kecuali aku, Kim Tio Kliu suami istri, masih adakah yang lain? Masih ada suheng Kim Tai Hyap yaitu Kang Tai Hyap, demikian juga Lim Tukan Kau Chu dari Tian Li Hwe, Lelem Sing To Chu dari Ang Ing Hwe dan lain-lain. Uti keng tertawa ujarnya, kalau begitu kau tidak perlu ke rumah Kim Tai Hyap. Bengko Ancao melengat, tanyanya, kenapa pernahkah kau dengar nama Huxiang Pei? Konon kabarnya adalah haliran pedang yang didirikan oleh Jan Baung Hek, itu maha guru silat pada dinasti Tong, Chiang Bun Jin aliran ini yang bernama Boh Chong Tio sudah tiba di Tiong Goan. Uti keng manggut-manggut, ujarnya, apa yang kau katakan memang benar, tapi sebelum ini Huxiang Pei sebetulnya tidak punya Chiang Bun Jin, setelah berada di Tiong Goan, karena mendapat dukungan dan memang kepandayan dan namanya yang menjulang tinggi itu, akhirnya Boh Chong Tio diangkat menjadi pimpinan aliran itu oleh para anak murid aliran mereka. Orang dalam atau orang luar sudah sama menganggap dia sebagai Chiang Bun Jin, maka tanpa Sungkan Sungkan Ia pun anggap dirinya sebagai Chiang Bun Jin habis perkara. Bahwasannya kedudukan Chiang Bun Jinnya ini sebetulnya belum diadakan pengangkatan secara resmi, itu berarti perlu suatu upacara pengangkatan secara resmi dan mendapat pengakuan dari golongan persilatan besar di kalangan Kangowo pada umumnya. Maka Boh Chong Tio berkeputusan hendak mendirikan aliran menurut ajaran murni perguruannya di Tiong Goan, dia tetapkan pada bulan 9 tanggal 9 diadakan upacara besar di puncak Taishan, dia ada mengundang para tokoh-tokoh persilatan sebagai undangan yang ikut menyaksikan dan memberi restu pada kedudukan dan alirannya itu. Bang Goan Chow menjadi paham dan mengerti, katanya, jadi Kim Tai Hyap juga akan menuju Taishan untuk ikut merestui pendirian aliran mereka? Benar. Bukan saja Kim Tio Kliw akan hadir di sana, mungkin orang-orang yang hendak kau cari itu pun bakal berada di sana semua. Maka aku katakan kau tidak perlu meluruk ke rumah Kim Tio Kliw lagi, lebih baik langsung menyusul ke Taishan saja di sana sekaligus kau bisa menemui mereka. Bang Goan Chow menjadi amat girang, pikirnya, kalau begitu memang jauh lebih baik dan menghemat tenaga, katanya, tapi aku tidak kenal Boh Chong Tio, tidak mendapat undangannya pula. Uti Keng tertawa bahak-bahak, katanya, soal itu tidak perlu kau khawatirkan, nona Lim ini adalah anak murid dari Hou Xiang Pei, malah dia adalah Piao Moai Boh Chong Tio. Lalu ia berpaling ke arah Lim Bu Xiang serta berkata, tadi kau katakan hendak menuju ke tempat lain, tentunya hendak ke Taishan untuk menghadiri upacara besar pendirian partai kalian bukan? Di hadapan Bang Goan Chow, Lim Bu Xiang segan memperbincangkan persoalan perguruan sendiri, tapi setelah ditanyakan oleh Uti Keng, tidak enak ya min sembunyi-sembunyi lagi, terpaksa ia menjawab, benar, aku memang punya rencana demikian. Baik sekali, kalau begitu kalian bisa jalan bersama ke tempat yang sama pula, ujar Uti Keng. Boh Chong Tio adalah Piao Komu, kau boleh terhitung setengah majikan, dengan bersama kau Beng IOT bisa ikut hadir tanpa menggunakan undangan lagi. Tujuan Uti Keng amat gamblang, yaitu hendak merangkap perjodohan mereka. Tujuannya ini ternyata sama dengan maksud Kim Tio Kliu suami istri. Tapi istri Kim Tio Kliu, Su Ang Ing, adalah seorang kawakan dalam bidang asmara, dia lebih bisa menyelami jiwa dan pikiran seorang gadis umumnya, oleh karena itu meski punya tujuan baik ini, tapi di saat ia minta bantuan Limbus Yang untuk memberi kabar kepada Beng Go Ancao, ia gunakan alasan yang tepat dan tidak bicara secara gamblang, hanya samar-samar saja. Tidak demikian halnya dengan Uti Keng yang bicara tanpa tedeng aling-aling. Betapapun Limbus Yang seorang gadis yang punya harga diri dan gengsi, setelah mendengar kata-kata Uti Keng, serta terbayang olehnya kata-kata Su Ang Ing kepadanya tempoh hari, tanpa merasa mukanya merah malu dan menundukan kepala. Sebetulnya Beng Go Ancao adalah laki-laki yang bersifat lapang dan gagah perwira, tapi gagah dan kelapangan sifatnya itu berlainan dengan perangai Uti Keng, di antara sifat-sifat gagah dan lapangnya itu, dia masih rada malu-malu dan kikuk. Kalau Uti Keng tidak bicara secara gamblang itulah mending, tapi setelah dibuka terang-terangan, ia jadi merasa jengah dan risih. Diam-diam berpikirlah Beng Go Ancao, kaum persilatan memang tidak perlu terlalu menghukumi adat istiadat lama, tapi aku baru saja berkenalan dengan nona Lim ini, kalau melakukan perjalanan begitu jauh bersama, betapapun kurang leluasa. Meski aku berjiwa terbuka dan terus terang, tapi sebagai anak perempuan betapapun ia akan malu mendengar kabar angin dari para mulut-mulut usil. Eh, eh, kenapa kalian bungkam tidak bicara tanya Uti Keng? Kupikir, kupikir, Beng Go Ancao ragu-ragu bicara. Bertaut alis Uti Keng, tanyanya, apa yang kau pikir? Kupikir lebih baik aku bertandang ke rumah Kim Tai Hiap dulu di Teng Ping. Dia menyuruh nona Lim mencari aku, kalau aku tidak ke rumahnya menyatakan terima kasihku atas perhatian dan pertolongannya ini, bukankah aku jadi berlaku kurang hormat? Kalau Kim Tai Hiap hendak pergi ke Taisan, biarlah kami berangkat bersama dari rumahnya. Mungkin dikala kau sampai di rumahnya, dia sudah berangkat, demikian kata Uti Keng. Terpaksa aku menyusul ke Taisan seorang diri, toh aku juga mengenal jalan. Alis Uti Keng berkerut semakin dalam, katanya, Bang Heng, tak nyana kau ini laki-laki yang serba pelintat-pelintut seperti kaum perempuan. Baiklah, kalau kau berkukuh pada pendapatmu, terserah pada kehendakmu. Tapi aku jadi berpikir kira bagaimana kelakau hendak menyusul hadir dalam pertemuan besar di Taisan itu. Sampai di sini, mendadak ia berjingkrak mendapat akal, serunya seraya menepuk paha, ada, ada. Limbus yang menghela nafas lega, tanyanya tertawa, ada apa? Bang Heng, kata Uti Keng, kudaku ini meski bukan jian lima tapi sehari pernah berlari tiga lima ratus li tanpa mengenal lelah. Kalau kau tidak menampik, kuda tungganganku ini kuberikan kepadamu. Bang Go Ancao terkejut, katanya, hadiah sedemikian besarnya mana bisa aku terima. Seekor kuda terhitung apa, semprot Uti Keng cemberut marah. Barang yang lebih mahal lagi pun tidak akan lebih berharga dari hubungan persahabatan antar sesama kawan. Kalau kau tidak sudi terima, berarti kau tidak pandang sebelah metu kepada aku. Bukan aku suka main pelintat-pelintut, lekas Bang Go Ancao menjelaskan, kalau aku terima kuda tungganganmu lantas kau naik apa? Kau tidak usah khawatir bagi diriku, masa kau tidak tahu aku dilahirkan sebagai rampok kuda, kahlian ku justru mencuri kuda-kuda jempolan milik orang lain. Bang Go Ancao jadi tertawa geliakan banyolan orang, katanya, baiklah, kalau begitu aku tidak sungkan lagi menerimanya. Uti Keng menjadi girang, katanya tertawa lebar, sebetulnya aku tidak perlu banyak memeras otak untuk mencuri segala, ada seekor kuda yang memang sudah siap disediakan tinggal aku menuntunnya kemari saja. Kuda kuning milik Siok Tioki itu masih ketinggalan di dalam hotel tidak sempat dibawanya pergi, meski kuda itu kalah dibanding Suri Merahku ini, tapi menurut penilaian ku, terpautnya juga tidak terlalu jauh. Kau terima punyaku, aku ambil milik orang lain, hahaha, sungguh lucu. Terima kasih Uti Toaku, baiklah si Yau teminta diri lebih dulu. Tiba-tiba Uti Keng seperti teringat apa-apa, katanya, Beng Heng, ada sebuah hal hampir lupa ku beritahu kepadamu, adakah kau punya seorang sahabat kental yang bernama Julukan Si Maling Sakti KWIHW Etiyo? Benar, di mana to aku berkenalan dengan dia tanya Beng Go Ancao? Bahwa Uti Keng menyinggung KWIHW Etiyo membuat pikirannya teringat pada kenangan lama. Kami berkenalan di Pak Hia. Orang itu tidak jelek, paling mengutamakan kebesaran jiwa seorang pendekar, malah bersama dia kami bekerja sama melakukan sebuah perdagangan gelap. Paman Uti, kapan kau berganti menjadi maling kecil? Barang apa yang kalian curi goda limbus yang tertawa? Sekarang belum bisa ku jelaskan, Ujar Uti Keng tertawa. Tapi boleh ku beritahu kepada Beng Heng, bahwa KWIHW Etiyo amat segan dan menaruh hormat kepadamu, katanya kau pernah membantu kerepotannya, setiap saat dia selalu berpikir dan berdaya upaya hendak membalas kebaikanmu itu. Dari mulutnya lah aku mulai mengenal martabat dan sepak terjangmu. Itu hanya urusan kecil saja, sulit dimengerti kenapa dia selalu mengingatnya saja, demikian Ujar Beng Go Ancao merendah hati. Sebetulnya kejadian itu bukan termasuk urusan kecil, karena suatu ketika KWIHW Etiyo pernah melakukan pekerjaan besar, dia sedang dikejar di lambrak oleh para pengawal yang diundang oleh pemilik barang, hampir saja jiwa melayang, untung secara kebetulan Beng Go Ancao sempat menolongnya. Kata Uti Keng, kami berkenalan di Paksia, itu terjadi kira-kira dua bulan yang lalu. Katanya dia hendak memburu waktu menyusul ke Soh Chiu bertemu denganmu, entahlah apakah dia sekarang berada di Soh Chiu? Aku sudah pernah ketemu dengan dia, tapi akhirnya dia pergi ke Soh Chiu lagi, sampai sekarang belum lagi pulang. Dalam waktu dekat ini adakah dia bakal kembali ke Soh Chiu? Mungkin tidak. Dia seperti seekor kuda liar, jikalau tiada sesuatu urusan yang mengikat dirinya, dia tidak akan menetap lama di sesuatu tempat, seperti diketahui dia pernah titip sepucuk surat supaya disampaikan kepada ANI Obok, serta menyirapi berita mengenai Hun Chilo, kini Hun Chilo pernah meluruk datang sendiri, maka KWIHW Etio rasanya tidak perlu menyusul pulang menyampaikan laporan. Kepadanya lagi. Teringat akan persoalan itu, tak terasa Beng Go Ancao jadi mendeluambar. Uti Kang menghela nafas, ujarnya, dia benar-benar seorang kawan yang patut selalu dikenang, sayang dia sekarang sudah tiada di Soh Chiu lagi. Kalau tidak, tempat ini tidak terlalu jauh dari Soh Chiu, sebetulnya ingin aku mencari dia. Melihat semangat Beng Go Ancao tenggelam dan tiada selera bicara, di akhirnya Beng Go Ancao sudah buru-buru hendak melanjutkan perjalanan, lekas ia berkata, jikalau kau bertemu dengan KWIHW Etio, harap sampaikan salamku. Cuaca segera bakal terang tanah, aku harus lekas kembali mengambil kuda Chok Tioki itu. Baiklah, sampai di sini kita ambil perpisahan. Setelah Beng Go Ancao naik kuda suri merah dan mencongklang jauh, Uti Kang seperti sedang memikirkan apa-apa, tiba-tiba seperti tertawa seperti tidak ia berkata kepada Lim Bu Siang, Bu Siang, aku ingin tanya sepatah kata kepadamu. Melihat air muka Uti Kang berlainan, Lim Bu Siang melongot, katanya, Paman, apa yang hendak kau tanyakan? Tapi aku tidak suka kau berkelakar padaku. Ya, kau sangka apa yang hendak ku tanyakan kepadamu. Sudah tentu yang hendak ku bicarakan adalah urusan penting. Baik, silakan kau katakan saja. Menurut pendapatmu bagaimana karakter Boh Chong Tiw itu? Pertanyaan ini betul-betul di luar perasangka Lim Bu Siang. Ternyata semula ia menyangka Uti Kang hendak bertanya adakah dia menyukai Beng Go Ancao? Uti Kang melanjutkan, kau berhubungan sejak kecil dengan Boh Chong Tiw, maka kau jauh lebih mengenal jiwa dan perangainya dari aku. Teringat akan rangkaian kata-kata Su Anging kepadanya tempoh hari, hati limbus yang menjadi risau, sesaat baru ia bersuara, yang ku kenal hanyalah Boh Piau Kodi masa masih kecilnya dulu, bagaimana keadaannya sekarang, mana bisa aku tahu? Bicara terus terang, bagaimana jiwa dan karakternya, dulu aku pun tidak mampu memberi jawaban. Di kala kami berpisah usia ku belum lagi genap sepuluh tahun? Memang benar ucapanmu, demikian ujar Uti Kang menghela nafas. Menggambar hari mau menggambar kulitnya, sukar menggambar tulang-tulangnya, tahu orangnya tahu mukanya tidak tahu hatinya. Limbus yang mecinggong, tanyanya, Paman Uti, apa maksud kata-katamu ini? Berkata Uti Ikeng, setelah kau tiba di Tionggoan selama ini kau belum pernah berjumpa dengan Boh Chong Tiu, sebaliknya aku pernah bertemu dengan dia. Bukan saja bertemu, kami pun pernah berjuang bersama menanggulangi kesulitan. Semula ku sangka dia seorang Nghyong, seorang ksatria yang perwira, tapi sekarang mau tidak mau timbul setitik rasa kecurigaanku kepadanya. Limbus yang terkejut, tanyanya dengan jantung berdebar, apa yang Paman curigai? Perlahan-lahan Uti Ikeng berkata, aku curiga bahwa secara diam-diam ia ada main intrik dengan pihak kerajaan. Hampir Limbus yang tidak mau percaya akan pendengaran kupingnya sendiri, sejenak kemudian baru diakuasa menenangkan pikirannya, katanya, Paman, berdasarkan apa kau berani kemukakan alasanmu ini? Memang aku belum memperoleh bukti-bukti yang nyata, tapi kejadian itu bukan ku dengar dari kabar angin. Biar ku beritahu sebuah kejadian, kejadian ini bertalian erat dengan kuda yang ku berikan kepada Go Ancao, dan dari sanalah aku harus mulai ceritaku ini. Ada hubungan apa persoalan Boh Piauko dengan kuda tunggangan itu? Coba kau terka asal-usul kuda itu? Semula kuda itu adalah tunggangan komandan Gilinkun. Jadi kau curi kuda tunggangan komandan Gilinkun teriak Limbus yang, baru sekarang ia sedikit paham, pikirnya, tak heran Paman Uti tidak mau bicara terus terang dihadapan Beng Go Ancao, kiranya diakualir kalau Beng Go Ancao tahu, dia pasti tidak mau terima. Bukan hasil kerjaku seorang diri saja, demikian Uti Keng menjelaskan. Kami bekerjasama melakukan pekerjaan ini dengan KWIHW Etio yang ku sebutkan tadi. Dari cerita Kim Toako, aku pun pernah dengar KWIHW Etio ini. Konon dia adalah maling sakti yang tiada taranya dan tiada tandingannya di seluruh kolong langit ini, puluhan tahun yang lalu pernah ada seorang maling sakti tua bernama Kihiau Hong, KWIHW Etio ini adalah murid tunggal dari Kihiau Hong secara tidak langsung. Kepandainya sekarang kiranya tidak lebih rendah dari sucunya dulu. Komandan Gilinkun yang bernama Pak Kiong Bong adalah tokoh merah dihadapan Seng Junjungan, dia jauh lebih dimanjakan oleh raja daripada Set Ho Ting, Congkoan Bayangkari Istana Raja. Tahun yang lalu entah dia mendirikan pahala apa, Raja Junjungannya itu segera menganugerahkan sepasang singa jade kepadanya, tak usah dijelaskan, terang bahwa singa jade itu tentu tidak ternilai harganya. Jadi KWIHW Etio sedang mengincar sepasang singa jade itu? Benar, aku hendak mencuri kuda dia hendak mencuri barang pusaka itu, berarti kami sama-sama punya tujuan dalam sasaran yang sama, maka tanpa tanggung-tanggung kami lantas kerjasama. Malam itu kami berpencar mengerjakan tugas masing-masing, aku meluruk ke kandang kuda sementara dia meluruk masuk ke dalam gedung. Keru ini meski umpama ketahuan oleh tuan rumah, sekaligus akan membuat mereja ribut dan kebingungan. Baru saja aku berhasil, mendadak ku dengar ada seorang bicara, menggorok ayam buat apa menggunakan golok jagal, biar aku mewakili taijin meringkus pencuri cilik ini, suaranya datang dari balik pekarangan dalam, ternyata jejak KWIHW Etiyo sudah diketahui oleh mereka. Kulihat KWIHW Etiyo lari keluar seperti dikejar setan, di belakangnya mengejar seseorang, seret langsung orang itu menusukan pedangnya, kulihat tegas kera, tipu serangannya dari pihak Housiang Pei kalian. Limbus yang terperanjat, katanya, orang dari Housiang Pei, apakah kau tidak salah lihat? Utikeng jadi kurang senang, katanya, mana bisa aku salah lihat? Jangan kau lupa bahwa aku pernah bergebrak dengan Chong Sin Leong, pernah pula melihat ilmu pedang permainan Boh Chong Tiu. Ilmu pedang Housiang Pei kalian jauh berlainan dengan ilmu pedang dari berbagai golongan dan aliran di Tionggoan, sekali lihat aku lantas tahu dan dapat membedakan. Bagaimana akhirnya? Sudah tentu berhasil lolos. Kalau tidak mana bisa aku berada di sini? Bicara dengan kau. Mana bisa pula KWIHW Etio datang ke Soh Tiu menemui Benggoan Chau? Yang ku tanya adalah orang itu. Orang itu. Hahaha, dia merasakan sedikit keliahayanku. Sekali pukul dengan Bik Hong Chi yang aku bikin dia terjungkal jatuh dari atas genteng, sayang Pak Kiong Bong segera juga mengejar keluar, terpaksa aku harus ajak KWIHW Etio lekas naik kuda melarikan diri, tak sempat aku menghabisi jiwanya. Aneh hujar Limbu Siang. Bagaimana mungkin seseorang dari kalangan Housiang Pei kami berada di dalam tempat kediaman? Komanden Gilin Kun lalu ia menambahkan, tapi menurut penuturanmu, kepandayan orang itu hanya biasa saja, jadi pasti bukan salah satu dari Housiang Chit Chu. Housiang Chit Chu adalah gerombolan tujuh orang yang dipimpin oleh Chong Sin Leong, lima tahun yang lalu mereka sama meluruk datang ke Tionggoan dari luar lautan. Akhirnya Housiang Chit Chu terpecah menjadi dua golongan, tiga di antaranya angkat Boh Chong Tiu sebagai pemimpinnya, sementara tiga yang lain masih setia mengikuti jejak Chong Sin Leong. Siapa orang itu kini sudah kuselidiki dan jelas, siapa di Alimbu Siang tersipu-sipu. Dia adalah utusan dari Boh Chong Tiu Piau Komu itu, dari mana kau bisa tahu. Di waktu KWIHW Etio mencuri barang pusaka itu, kebetulan ada mendengar percakapan mereka di dalam kamar rahasia. Pak Kiong Bong sebagai komanden Gilim Kun, ilmu silatnya tentu bukan olah-olah hebatnya, mana bisa dia tidak tahu ada orang mencuri dengar. Begitulah, maka KWIHW Etio cukup hanya mendengar dua patah perkataannya saja. Bagaimana kedua perkataan itu? Kedua patah kata itu diucapkan oleh Pak Kiong Bong sambil tertawa. Katanya, Boh Sian Sing hendak mendirikan aliran partai di Tionggoan? Hahaha, bagus sekali. Hanya kedua patah kata itu saja? Apakah kedua patah kata itu belum cukup? Dari kedua patah kata itu kita dapat menyimpulkan banyak persoalan. Harap Paman suka memberi penjelasan. Pertama, kenapa Boh Chong Tio harus mengutus orangnya memberi tahu kepada Pak Kiong Bong? Jelas hendak minta dukungan dan kepercayaannya. Kedua, sekaligus hal itu dapat membuktikan bahwa sebelum ini mereka memang sudah ada hubungan dan ikatan, kalau tidak buat apa Boh Chong Tio harus mengirim orangnya. Ketiga, ketiga, sulit ia mencari alasan yang ketiga. Limbus yang tertawa, katanya, siapa tahu kalau orang itu datang ke sana menurut kehendaknya sendiri, jadi bukan utusan Piawko. Konon beberapa tahun terakhir ini Piawko ada menerima banyak murid baru, sulit diketahui bahwa di antara mereka terdapat orang-orang jahat atau wantek kerajaan. Tidak mungkin. Kalau benar seperti yang kau katakan ini, buat apa Pak Kiong Bong harus memuji bagus? Itu pertanda bahwa dia amat setuju Piawko mu mendirikan aliran. Pihak kerajaan paling jari menghadapi kaum mulim, sebagai komandan Gilim Gun sudah terang dia amat simpatik terhadap maksud tujuan Piawko mu seandainya orang itu. Bukan utusan langsung dari Piawko mu, bagaimana juga kejadian ini cukup mencurigakan. Limbus yang termenung sekian saat, katanya, urusan memang rada mencurigakan, tapi aku masih belum bisa percaya. Bagaimana pula menurut tafsiran dan analisamu? Aku masih terlalu muda dan cetek pengalaman, pendapat sih aku tidak berani kemukakan. Tapi aku hanya bisa mencari sebuah alasan lain untuk menyanggah tuduhanmu. Menyanggah bagaimana? Boh Piawko dengan Chong Sin Leong seperti api dan air, keduanya tidak mungkin gaul dan tidak mungkin masuk dalam satu wadah. Menurut apa yang ku ketahui, bahwa Chong Sin Leong kini sudah terima diperbudak oleh pihak kerajaan, tujuannya adalah hendak menuntut balas kepada Boh Piawko. Mana mungkin Piawko sudi mengekor jejaknya, ikut membungkuk-bungkuk kepada kerajaan? Masa dia tidak takut Chong Sin Leong mencelakai jiwanya? Oh, jadi belakangan ini kau ada bertemu dengan Chong Sin Leong? Limbus yang mengiakan. Segera ia menceritakan pengalamannya menempur Chong Sin Leong di kebon keluarga Hun kepada Utikeng. Hah jadi Chong Sin Leong keparat itu benar-benar sudah pulih ilmu silatnya kata-katanya ini amat mendadak dan tidak terduga-duga, sehingga Limbus yang keheranan dibuatnya. Kata Utikeng selanjutnya, bahwa Boh Chong Tiu ada mengikat dendam sama Chong Sin Leong sejak lama sudah ku ketahui. Tadi ku katakan bahwa aku pernah berjuang bersama Piawko mu yang kemaksud adalah mengenai persoalan ini. Empat tahun yang lalu aku mewakili pemimpin Laskar Gerilia yang berada di Taiyi Angsan di bawah pimpinan Tiok Chiang Hu, aku pergi ke Cheng Hai untuk mencari hubungan dengan seorang raja tanah di sana, sementara Chong Sin Leong dengan kedudukan dari wakil Chong Kean Bayangka Riset Ho Ting kebetulan juga hadir di sana. Akhirnya terjadilah suatu pertempuran sengit, di saat-saat yang tegang itulah mendadak Boh Chong Tiu muncul, langsung ia mencabut pedang membantu kami. Akhirnya ia berhasil memukul remuk tulang bunda Chong Sin Leong. Akhirnya ku dengar katanya Chong Sin Leong mendapat koyok penyambung tulang dari simpanan di istana selama ribuan tahun, sehingga ia terhindar dari badan cacat. Itulah, kalau demikian, kenapa pula kau masih berkukuh mengatakan bahwa Piawko ku ada sekongkol dengan pihak kerajaan? Nah, dalam hal ini kau hanya tahu satu tidak tahu yang kedua. Memang Chong Sin Leong adalah antek dari Set Ho Ting, tapi Set Ho Ting itu lahirnya saja akrab, bahwasannya dia bersaing berat dengan Komandan Gilim Kun Pak Kiong Bong. Di belakang mereka masing-masing mendapat sandaran orang dalam umpamanya Pangeran Raja dan lain yang menjadi tulang punggung mereka, secara diam-diam mereka sedang berlomba saling berebut kekuasaan. Pernah terjadi Set Ho Ting kena diserang habis-habisan sehingga kedudukan Chong Kuan Bayangkarinya kena dicopoti, betapa ia susah payah berusaha akhirnya baru dirahabilitir kembali. Tapi sampai sekarang, kekuasaannya masih lebih asor dari Pak Kiong Bong. Ada apa pula mengenai hal itu? Utusan Boh Chong Tiu menghadap kepada Pak Kiong Bong. Jelas dia menjadikan kekuasaan dan wibawa Pak Kiong Bong. Sebagai sandaran, menjadi tulang punggung, bukan saja dia tidak usah takut sama Chong Sin Leong, malah dia bisa berkesempatan menyingkirkan Chong Sin Leong. Berdiri alis limbus yang, katanya, Paman Uti, menurut pamatku Piau Kho tidak akan berbuat seperti yang kau katakan? Jelek-jelek dia pernah membantu pihak Laskar Gerilia dan ada hubungan kental lagi dengan kaum pendekar. Dan lagi, bukankah dia bersahabat baik dengan Tio Kliw Toh Ako? Semoga dia tidak sampai tersesat jalan. Tapi seseorang pasti bisa berubah. Mana kau tahu apakah Boh Chong Tiu yang sekarang masih sama dengan Boh Chong Tiu empat tahun yang lalu? Kalau Toh Ako menemukan seorang utusannya di dalam gedung Komandan Gilim Kun, Mana bisa aku tidak menaruh curiga dan menyelidikinya biar jelas? Seseorang reja pasti bisa berubah, mendengar kata-kata ini, secara langsung mengetuk Sanubari Lim. Busyang pula, hatinya menjadi hambar dan bingung, sesaat ia tidak bersuara. Melihat muka orang pucat, diam-diam uti keng menarik nafas dan membatin dalam hati, Budak Cilik ini masih belum bisa melupakan rasa cintanya terhadap Yau Konya, untuk menghibur Lim Busyang, segera ia berbicara lagi dengan nada yang lebih sabar katanya, maka tadi juga ku katakan bahwa aku belum mendapat bukti-bukti yang nyata, Semoga urusan ini akan menjadi beres secepatnya, sekaligus membuktikan bahwa Piau Komu bahwasannya tidak ikut terlibat di dalamnya. Tapi kalau kejadian seperti dugaan semula, ku harap pula kau tidak usah bersedih, anggap saja kau tidak punya Piau Komacam dia. Kalau benar, tidak setimpal aku harus bersedih bagi kesesatannya. Mendengar nada orang yang tegas, legalah hati uti keng, katanya tertawa, Benar. Kau benar-benar keponakanku yang baik. Oh ya, bukankah kau hendak menyusul ke Taisan untuk menghadiri upacara pendirian partai, kebetulan kesempatan ini dapat kau lakukan, bantulah aku menyelidiki biar jelas. Kau mau tidak? Lembus yang manggut-manggut, katanya, Akija sendiri pun ingin mencari tahu duduk perkara sebenarnya, sudah pasti aku tidak akan bekerja menurut bisikan hatiku. Tapi bukankah Paman juga hendak kesana? Aku akan tiba sedikit terlambat. Dan lagi kalian adalah saudara seperguruan, kau bisa mencari tahu pada sesama saudara perguruan yang lain, kiranya jauh lebih mudah bekerja daripada aku. Kemana sekarang kau hendak pergi? Kenapa harus terlambat datang? Aku hendak mencari sumber penyelidikan, menemukan bukti-bukti yang nyata. Kera bagaimana kau hendak mencarinya, bolahkah beritahu kepadaku? Sumber penyelidikan terdapat pada Ciok Tioki itu. Dia adalah wakil komandan Gilim Kun, soal ini tentu dia juga tahu jelas. Aku rada curiga bahwa kedatangannya kali ini pun ada sangkut lautnya dengan Boh Chong Tiu. Setelah ku ambil kuda tunggangannya, aku harus mencari dia sampai ketemu. Habis bicara dia terus ambil berpisah dengan Limbus Yang, lekas ia pulang ke hotel dan mengambil kuda itu. Bagaimana persoalan Boh Chong Tiu yang penuh lika-liku itu belum jelas, tapi rekaan Utikeng mengenai diri Ciok Tioki sama sekali meleset. Kiranya meski Ciok Tioki menjadi wakil Pak Kiong Bong, tapi sebetulnya dia adalah Matu Matu yang ditanam oleh Seth Ho Ting. Secara langsung Ciok Tioki adalah pion yang ditanam di bawah pimpinan Pak Kiong Bong untuk mengawasi gerak-geriknya pula. Bukan Pak Kiong Bong tidak tahu, cuma ia bisa berpikir panjang, apalagi mengingat sandaran kuat yang menjadi tulang punggung di belakang Seth Ho Ting maka sementara ini dia diam saja tanpa menindaknya. Apalagi secara diam-diam ia pun ada menanam beberapa buah pion di samping Seth Ho Ting, meski kedudukannya tidak terlalu tinggi, namun jumlahnya rada banyak. Persoalan rumit bagi kalangan orang-orang berpangkat yang saling gasak dan sepak ini bagaimanapun sebagai orang Kang Oung kasaran Uti Keng sulit dapat memahaminya. Dengan menunggang kuda pemberian Uti Keng, segera Beng Go Ancao ke perak kudanya berlari kencang seperti naik angin, kira-kira tiga hari kemudian, tibalah di adikah residenan Teng Ping di wilayah Soa Teng. Kim Tiok Liu membangun rumahnya di atas sebuah bukit di pinggir Teng Ping Oung, rumahnya menghadap ke danau dan membelakangi gunung, pemandangan indah hawa pun amat sejuk. Begitu tiba di bawah gunung, tampak oleh Beng Go Ancao gunung gemunung terbentang memanjang dihadapannya dengan panorama yang mempesonakan, air danau jernih sebersih permukaan kaca, pohon-pohon berderet sepanjang tepi danau, rumput dan kembang-kembang bertaburan di sepanjang pegunungan, jalanan kecil yang menanjak ke atas gunung tertutup oleh suburnya tertumbuhan yang memagari kedua tepinya. Dari daerah Hoaipak yang lukar dan berdebu, Beng Go Ancao tiba di tempat yang merindang sejuk dan nyaman lagi, semangatnya jadi terbangkit, hilang rasa letihnya, pikirnya, Kim Tiok Liu dan Soang Ing sepasang suami-istri ini adalah jodoh yang setimpal yang sangat mendapat pujian dari. Sesama kaum bulim, mereka menetap di tempat yang indah laksana sorga begini, boleh dikata laksana hidup di alam kedewataan saja. Untuk menunjukkan rasa hormat dan segannya terhadap Kim Tiok Liu, Beng Go Ancao tidak berani naik kuda, dari bawah gunung, ia tuntun kudanya naik ke atas bukit. Rumah keluarga Kim dibangun membelakangi gunung, di luar pintu besarnya terdapat tanah lapang yang dilandasi batu-batu gunung yang menjulur ke depan dari dalam hutan sejuk dari sebelah samping sana. Waktu Beng Go Ancao tiba di tengah gunung, jauh-jauh di depan sana didengarnya percakapan suara orang, waktu ia angkat kepala dilihatnya ada seseorang kebetulan sedang beranjak di lapangan batu itu. Begitu pintu besar terbuka, dari dalam rumah keluarga Kim berjalan keluar dua orang, masing-masing bersuja serta berbasa-basi sekadarnya. Tak lama kemudian orang itu sudah ikut kedua orang marga keluarga Kim masuk ke dalam rumah. Jaraknya masih terlalu jauh, Beng Go Ancao kurang jelas apa yang tadi mereka perbincangan, tapi dilihat gelagatnya orang itu seperti dirinya juga, tak perlu disangsikan datang untuk bertandang kepada Kim Tiok Liu. Beng Go Ancao berpikir, pergaulan Kim Tai Hiap amat luas, namun orang yang setimpal menjadi tamunya tentu bukan orang sembarangan, siapakah diademikian Beng Go Ancao menerka-nerka, sementara kakinya terus beranjak ke depan tiba di lapangan batu, ia ikat kuda suri merah di atas batang pohon, baru saja ia hendak mengetuk pintu dan memperkenalkan diri mohon bertemu dengan cuan rumah, orang di dalam mendengar ringkik kuda lantas buru-buru keluar menyambut tamunya. Yang menyambut kedatangannya adalah seorang laki-laki hitam yang kasar berperawakan sedang, kedua biji matanya berkilat terang, sekilas pandang lantas diketahui bahwa orang. Itu pasti seorang tokoh kosen yang memiliki kepandaian silat tinggi. Begitu melihat Beng Go Ancao serta kuda tunggangan suri merahnya, wajah laki-laki itu mengunjuk rasa heran dan tidak habis mengerti, segera ia merangkap tangan serta sapanya lebih dulu, cuan ini adalah. Cai Hai adalah Beng Go Ancao dari Siow Kim Juwan, sengaja menyambangi Kim Tai Hiap. Lekas Beng Go Ancao memperkenalkan diri serta balas menghormat. Agaknya orang itu rada terkejut, kilas lain ia sudah tertawa lebar, serunya, ternyata Beng Heng adanya, sudah lama ku dengar nama kebesaranmu. Aku ini litun dari Liok Hapang, kemarin dulu waktu Kim Tai Hiap keluar pintu sebelumnya pernah pesan wanti-wanti kepadaku, beliau suruh aku siap menyambut kedatangan Beng Heng, tak nyana hari ini Beng Heng betul-betul tiba, aku jadi berlaku kurang hormat. Istri Kim Tiok Liu yang bernama, Su Anging adalah Pang Chu Liok Hapang, sementara litun ini adalah wakil Pang Chu dari Su Anging, hubungan kekeluargaan dengan Kim Tiok Liu suami istri juga amat intim, sering dia menetap beberapa lama di rumah keluarga Kim. Kiranya Li Hiang Chu, selamat bertemu, selamat bertemu sekali lagi ia unjuk hormat pertemuan dengan litun, selanjutnya ia berkata pula, kalau begitu kedatanganku ini jadi kurang kebetulan. Kata litun, meski Kim Tai Hiap tidak di rumah, tapi Pang Chu kami belum lagi keluar pintu. Beng Heng sudah tiba di sini, bagaimana kalau kami silakan untuk bertemu muka dengan Pang Chu kami? Sudah lama aku kagum akan Kim Hu Jin sebagai ksatria di kalangan perempuan, memang seharusnya lah aku menghadap padanya. Begitulah litun sebagai penunjuk jalan, mereka berjajar melewati dua deretan pintu samping, terus menuju ke sebuah ruang tamu yang terletak di sebelah belakang, keadaan ruang tamu ini dipajang amat indah dan serasi benar. Terima kasih telah menonton!